Season 184, Pemuda Misterius Di Towsan Soar Imperial Capital, Heaven Spun World Kemakmuran ibu kota kekaisaran adalah hal yang tidak bisa dibandingkan dengan kota-kota kekaisaran Ibu kota kekaisaran Towsan Soar menempati area yang luas, itu beberapa lusin kali lebih besar dari kota kekaisaran biasa Pusat kekuatan Divine Lord Realm yang sulit dilihat di kota-kota kekaisaran sebanyak rambut lembu di sini Bahkan pembangkit tenaga Dewa Surgawi bisa dilihat di mana-mana juga Di sebuah kedai kecil, seorang anak kecil berusia 8 hingga 9 tahun sedang memeluk anak babi merah muda Di sampingnya bahkan duduk seorang pria muda Mereka tepatnya adalah Ye Yuan dan rekannya, yang keluar dari bambu grove Void Realm Nah, kenapa kita harus datang ke sini? Little Tong bertanya dengan rasa ingin tahu Beberapa dari mereka telah melayang di jantung alam kehampaan selama 10 tahun sebelum kembali ke dunia surga Tapi saat beberapa orang keluar, mereka berada di pegunungan di sekitar Towsan Soar Imperial Capital Ye Yuan awalnya berencana untuk kembali ke kota kekaisaran langit surgawi Tapi tidak tahu kenapa, Dasles membuatnya tinggal di Towsan Soar Imperial Capital untuk sementara Ye Yuan bertanya mengapa, tapi dia sendiri juga tidak tahu Dia hanya mengatakan bahwa ada perasaan dari kekuatan di luar kendalinya bahwa akan ada peristiwa besar yang terjadi di dekat ibu kota kekaisaran seribu melambung baru-baru ini, yang tampaknya terkait dengan mereka Mengenai perasaan supernatural Dasles, meskipun Ye Yuan ragu, dia tidak banyak bicara Dorongan mendadak seniman bela diri cenderung sangat mancur Pertanyaan Little Tong membuat Ye Yuan tidak bisa menjawab Dia hanya bisa tersenyum pahit dan berkata Jangan tanya saya, saya juga tidak tahu Petik 2 Tong kecil tidak terkejut dan hanya berkata dengan dingin Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Ye Yuan memikirkannya dan berkata Cari tempat tinggal dulu Saya rasa tidak lama lagi, akan ada hasil Petik 2 Kedai ini tidak besar, tapi hidangannya cukup enak Ye Yuan dan Little Tong menggalinya dengan senang hati Mencapai ranah Ye Yuan, dia sudah lama tidak perlu makan Tapi masih banyak seniman bela diri yang suka minum alkohol dan makan daging di bar Pertama, anggur dan daging ini kebanyakan bukan produk biasa Mereka sangat membantu untuk budidaya seniman bela diri Kedua, itu juga untuk menghilangkan kesuraman kultivasi dan memuaskan keinginan seseorang akan makanan enak Kedua orang itu sedang makan ketika seorang pemuda tampan tiba-tiba datang ke sisi Ye Yuan dan tersenyum pada Ye Yuan saat dia berkata Saudara ini, bisnis kedai ini cukup bagus Bisakah Anda berbagi meja dengan saya? Anggur dan makananmu? Aku akan mentraktirnya Petik 2 Ye Yuan mengangkat matanya untuk melihat pemuda ini dan melihat bahwa wajahnya tidak memiliki sedikitpun keanehan Sama sekali berbeda dari anak laki-laki yang boros itu Saat dia mengatakan suguhan, wajahnya juga sangat tulus dan tidak ada niat untuk pamer Oleh karena itu, Ye Yuan menganggupkan kepalanya dan membuat gerakan mengundang Berkata dengan dingin, duduklah Petik 2 Pemuda tampan itu sangat senang ketika melihat keadaan dan berteriak Pelayan, bawakan satu set mangkuk dan sumpit, dan sajikan beberapa hidangan yang enak Petik 2 Selesai berkata, dia tersenyum pada Ye Yuan dan berkata Saya lengsu, saya ingin tahu bagaimana menyapa saudara Ye Yuan, petik 2 Haha, ternyata itu kakak Ye Pertemuan kita adalah takdir Ayo, bawalah, petik 2 Ye Yuan tersenyum sedikit dan mendentingkan gelas dengan pihak lain Menenggak dalam satu tembakan Haha, bagus Saudaraku, tumbang 10 mangkuk penginapan ini agak kuat Mengapa kita tidak bersaing tanpa menggunakan esensi surgawi? Petik 2 Mereka yang datang ke sini untuk minum kebanyakan mencari kesenangan dan bersantai Jika seseorang menggunakan esensi surgawi untuk memurnikan kekuatan alkohol Itu secara alami sudah tidak ada gunanya Tetapi bagi pembangkit tenaga dewa surgawi yang ingin benar-benar mabuk Itu tentu saja tidak semudah itu Untuk dapat menjatuhkan pembangkit tenaga dewa surgawi dalam 10 mangkuk Kekuatan alkohol dari alkohol ini dapat dibayangkan Ye Yuan tersenyum dan berkata Oke, tepuk tangan Selesai mengucapkan Kedua orang itu mengangkat gelas dan minum mangkuk lagi Dalam sekejap 10 mangkuk turun ke perut Tetapi tidak ada keracunan yang terlihat dari keduanya Tabel lainnya dikejutkan oleh kejadian di sisi ini Melihat Ye Yuan dan Leng Su turun satu mangkuk demi mangkuk Mereka tidak bisa menahan tatapan tercengang dengan rahang kendur Eh, itu patriark muda keluarga Leng, kan? Tidak heran dia sangat mengesankan Mendengar bahwa pada puncaknya Dia meminum 46 mangkuk 10 mangkuk jatuhkan sekaligus Sejak saat itu Dia dianugerahi sebagai dewa anggur di tempat ini Petik 2 Namun, pemuda di sebelahnya juga sangat mengesankan Untuk benar-benar bertarung sampai dia setara dengan patriark muda Leng Heh, tidak ada gunanya Nama Ten Ball Stoppel bukan untuk pertunjukan Setelah melebihi 10 mangkuk Minuman beralkohol ini akan berlipat ganda Saya rasa dia bisa minum paling banyak 20 mangkuk Petik 2 Kedai kecil ini terpencil Mereka yang datang ke sini sebagian besar adalah pelanggan lama Dan sangat jelas tentang minuman beralkohol Ten Ball Stoppel ini Bukan karena tidak ada orang yang minum lebih dari 10 mangkuk Tapi mereka termasuk minoritas Tidak peduli seberapa kuat pembangkit tenaga dewa surgawi Sangat jarang minum lebih dari 20 mangkuk Sayang sekali Ye Yuan mengecewakan mereka Luar biasa, bersulang lagi Aku tidak menyangka Ye Yuan juga pria yang mengejar Haha, hebat, luar biasa Petik 2 Lengsu minum lebih cepat dan lebih cepat dan selalu tertawa terbahak-bahak Hanya saja ketika Ye Yuan mengamati bahasa dan wajahnya Dia bisa melihat ada sedikit banyak kepahitan dalam senyumannya Orang ini ada di sini untuk mabuk Ye Yuan sedikit penasaran mengapa pemuda yang begitu ceria dan ceria menjadi seperti ini Tapi perasaan yang diberikan Lengsu ini tidak buruk Jadi dia juga menemani Lengsu dan terus minum cangkir demi cangkir Belum lama ini, dunia tubuh berdaging Ye Yuan sudah menerobos ke tubuh emas transformasi kelima Tubuh yang begitu kuat memiliki kekebalan yang sangat kuat terhadap alkohol Selanjutnya, Ye Yuan adalah seorang alkemis Selain itu, dia adalah seorang alkemis yang menyukai alkohol Tidak peduli seberapa kuat alkoholnya, itu juga biasa baginya Setidaknya, 10 mangkuk tumbang ini tidak cukup 65 mangkuk 73 mangkuk 90 mangkuk Saat ini, semua orang di kedai kecil berhenti makan dan minum Tatapan mereka semua terfokus pada Ye Yuan dan Lengsu Cara kedua orang ini bersaing dalam minum membuat mereka menatap dengan tercengang Akhirnya, saat meminum mangkuk ke-103 Lengsu roboh di atas meja dengan suara gedebuk A alkohol berkualitas Saudaraku, ayo, ayo, bersorak lagi Petik 2 Orang ini sudah minum sampai dia kedinginan dan masih ingin minum dengan Ye Yuan Di satu sisi, semua orang tercengang Ya ampun, untuk benar-benar menjatuhkan dewa alkohol Dewa apa pemuda ini? Petik 2 Orang ini benar-benar tidak memobilisasi esensi surgawi Jadi bagaimana dia melakukannya? Di sekeliling, ada serangkaian seruan Tak satu pun dari mereka pernah berani minum sampai 10 mangkuk sebelumnya Tapi hari ini, wajah asing ini benar-benar menenggak 103 mangkuk 10 mangkuk tumbang sekaligus Itu benar-benar terlalu dibesar-besarkan Sebenarnya, 100 mangkuk di perut, kepala Ye Yuan juga sudah sedikit pusing Anggur ini disebut 10 mangkuk roboh, memang sesuai dengan reputasinya Sementara anggur adalah anggur yang baik, sangat disayangkan bahwa bukan anggur yang memabukkan, tetapi peminum yang membuat dirinya mabuk Esensi surgawi Ye Yuan beredar dan langsung menghilangkan perasaan pusing itu Dia berbalik dan bertanya kepada yang lainnya, apakah Anda semua tahu di mana rumahnya? Saat semua orang mendengar, mereka segera mengerti, pemuda ini akan mengirim Leng Su kembali ke rumah Di tengah kerumunan, seorang yang baik mendesak, heh, anak muda, toleransi alkoholmu cukup bagus Tapi sebaiknya Anda tidak terlibat dalam air keruh ini Keluarga Leng tidak terlalu damai akhir-akhir ini Petik 2 Ye Yuan tercengang saat mendengar itu dan berkata sambil tersenyum, hanya mengirimnya pulang, jadi tidak ada salahnya Petik 2 Orang itu barusan berkata lagi, jangan dengarkan nasihat orang tua dan kamu akan segera menderita Karena Anda ingin mencari masalah sendiri, kami juga tidak akan menghentikan Anda Keluarga Leng adalah keluarga terkemuka ibu kota kekaisaran Anda keluar dan belok kanan, setelah melewati tiga jalan, belok kiri, melalui sebuah gang, dan Anda akan sampai Petik 2 Ye Yuan menganggupkan kepalanya, melunasi tagihannya, dan berkata pada tong kecil, ayo Petik 2 Tapi setelah Ye Yuan meninggalkan kedai, sedikit senyum aneh yang tak terlihat melintas di sudut mulut orang itu Bab 1842 siapa The Fool? Ye Yuan membawa Leng Su dan melewati tiga jalan sesuai dengan petunjuk orang di kedai itu Dia berbelok ke sebuah gang Sepanjang jalan, Ye Yuan yang menggendong seorang pria mabuk secara alami menarik beberapa pandangan ke samping Sudut mulut Little Tong melengkung dan dia berkata dengan nada menghina, kamu orang ini, benar-benar orang yang sibuk Dalam pandangan sebagian besar seniman bela diri, hubungan kenalan kebetulan semacam ini tidak sepadan Bagaimanapun, bermain di sana untuk menghabiskan malam sambil mabuk juga tidak akan membunuh siapapun Bahkan orang tersebut bahkan mengingatkan bahwa keluarga Leng belakangan ini tidak terlalu tenang Tapi Ye Yuan tersenyum dan berkata, hanya mengirim orang mabuk pulang, hal kecil Tong kecil memutar matanya dan tidak bersuara Jelas, dia sangat tidak setuju dengan ini Swash! Swash! Tiba-tiba, dua sosok jatuh dari langit dan memblokir rute keluar depan dan belakang Ye Yuan Ye Yuan saat ini setara dengan kura-kura dalam toples Tong kecil terlihat tidak berdaya saat dia berkata, lihat, masalah datang Namun, wajahnya tidak terlalu khawatir Tapi melihat kedatangan di depan, wajah Ye Yuan menjadi gelap Orang ini tepatnya adalah pria yang memberitahunya tentang jalan di bar ini Orang lain juga minum bersamanya Pria itu terlihat sombong saat dia melihat ke arah Ye Yuan dan berkata Bocah, kamu telah bekerja keras untuk mendukungnya Sekarang, turunkan orang itu Kalau begitu kamu harus pergi Petik dua Ye Yuan mengerutkan kening dan berkata Kamu sengaja membawaku ke sini Ternyata masalah yang kamu katakan adalah dirimu sendiri Petik dua Orang itu tertawa keras dan berkata Saya mengambil uang orang untuk membantu mereka menghindari bencana Masalahnya bukan aku Tetapi jika anda bersih keras Tidak apa-apa juga Bagaimanapun, dia akan segera meninggal Petik dua Begitu seniman bela diri benar-benar mabuk Jiwa dewa mereka juga dalam keadaan lumpuh Dan secara alami tidak tahu apa-apa tentang bahaya dunia luar Oleh karena itu Jika seseorang sedang tidak dalam suasana hati yang buruk Mereka biasanya tidak akan minum sampai seperti lengsu Lengsu saat ini setara dengan seekor domba yang menunggu untuk disembeli Ye Yuan memandang pria itu dan berkata dengan dingin Karena itu masalahnya Kamu mengatakan untuk membiarkanku pergi juga dengan sengaja membiarkanku menurunkan penjagaanku Anda sangat berhati-hati saat melakukan sesuatu Petik dua Saat pria itu mendengar Dia tertawa keras dan berkata Wah, kamu sangat pintar Tapi sayangnya Anda tidak cocok untuk dunia seniman bela diri Dunia ini adalah tempat yang lemah dimangsa oleh orang-orang kuat Kebaikan anda tidak akan membuahkan hasil yang baik Di kehidupanmu selanjutnya Ingatlah untuk menjadi lebih berdarah dingin Hahaha Petik dua Seseorang seharusnya tidak menjadi orang yang sibuk Seseorang harus menahan diri saat berbicara dan melakukan sesuatu Ini adalah pengetahuan umum tentang dunia seniman bela diri Tapi Ye Yuan sepertinya sama sekali tidak tahu akal sehat ini Atau haruskah dia berkata Dia tahu tetapi tidak mau melakukannya Orang, bodoh, seperti ini cepat atau lambat akan mati secara alami Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan dingin Kamu sangat percaya diri seperti kamu sudah memojokkanku Orang itu berkata dengan sombong Kalau tidak Anda tidak berpikir bahwa Anda Dewa Langit Cakrawala pertama Masih dapat menimbulkan gelombang apapun Bukan Saya mendorong agar Anda tidak membangunkan lengsu Anda tidak akan memiliki kesempatan ini Petik dua Pria ini adalah pembangkit tenaga listrik Dewa Langit Cakrawala ketiga tahap awal Pria di belakang itu juga merupakan puncak pembangkit tenaga listrik Dewa Langit Cakrawala kedua Ye Yuan menjadi puncak Dewa Langit Cakrawala pertama Mereka tidak menganggapnya serius sama sekali Menipu Tong kecil mendengus dingin dan memarahi Saat pria itu mendengar Dia tertawa terbahak-bahak dan berkata Dengar itu Bahkan anak kecil ini memarahimu bodoh Jika kamu mati Lalu kamu mati Kamu bahkan harus menyakiti bocah kecil ini untuk mati bersamamu Benar-benar sedih Petik dua Tong kecil tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya Orang ini benar-benar bodoh Kemampuan pemahaman macam apa ini Ye Yuan menempatkan lengsu di pojok dan berkata pada tong kecil Jaga dia sebentar Ini akan segera berakhir Petik dua Oh Kata tong kecil dengan sangat santai dan tidak banyak mengungkapkan Selesai berbicara Ye Yuan menoleh ke pria itu lagi dan berkata Hei, tanya kamu sekali lagi Apakah keluarga leng baru saja melewati gang ini Petik dua Orang itu tercengang dan langsung tertawa keras dan berkata Untuk apa Anda ingin mengirimnya pulang bahkan jika Anda menjadi hantu Cek cek Kamu, anak nakal Benar-benar setia kepada teman Membuatku tidak tega membunuhmu Petik dua Ye Yuan menghela nafas dan berkata Sepertinya masih harus mencari orang lain untuk ditanyakan Juga Orang bodoh yang dikatakan tong kecil barusan mengacu pada kalian berdua Bukan aku Men Saya pikir sebelum kalian mati Anda masih harus mengerti itu Petik dua Pria itu tertegun lagi dan belum mengerti apa yang sedang terjadi saat sosok Ye Yuan sudah menghilang Tatapan pria itu berubah menjadi niat dan dia berkata dengan ngeri Hukum Tata Ruang Aroma kematian menghantamnya secara langsung Dia langsung membuka kekuatan dunia Berencana menggunakan kekuatan dunia untuk merasakan posisi Ye Yuan Tapi Itu semua sia-sia Uci Sebuah pedang menyembul keluar dari kehampaan tanpa suara Langsung menggesek tenggorokannya Darah segar mengalir keluar Matanya mulai kendur Hanya pada saat ini dia mengerti lawan menakutkan macam apa yang telah dia provokasi Ketika pria diseberang melihat pemandangan ini Wajahnya menjadi pucat pasi Tanpa ragu sedikitpun Sosoknya melarikan diri ke dalam kehampaan Ingin melarikan diri dari gang ini sekaligus Sayang sekali di depan hukum Tata Ruang Cakrawala keempat Ye Yuan Pelarian semacam ini tampak lemah dan tidak berdaya Uci Pedang lain Pembangkit tenaga listrik Dewa Langit Cakrawala kedua jatuh Di dalam jantung Alam Hampa, tiga tahun pencerahan di Dao Alam Ye Yuan membuat kemajuan luar biasa di tempat pertama Melayang di dalam ruang selama sepuluh tahun Alam Ye Yuan telah mencapai puncak Dewa Langit Cakrawala pertama Ditambah dengan hukum Tata Ruang Cakrawala keempat Dan hukum Dao Pedang Cakrawala kelima tingkat menengah Kekuatannya adalah Dewa yang tahu berapa kali lebih kuat daripada selama Kongklav bela diri alur bambu Dewa Langit Cakrawala ketiga tahap awal Jika bukan keberadaan dengan pemahaman hukum yang sangat tinggi Mereka tidak menimbulkan sedikitpun ancaman terhadap Ye Yuan Sayangnya, pria ini tidak Membunuh mereka sama saja dengan mengangkat satu jari Melihat pemandangan ini, tatapan Little Tong berubah tajam Kekuatan anak laki-laki ini meningkat lagi Orang ini sama sekali tidak tahu apa yang disebut botelag Petik 2 Beberapa tahun ini, Tong kecil juga menyaksikan peningkatan Ye Yuan Dalam dekade singkat, peningkatan Ye Yuan secara praktis bisa dilihat dengan mata telanjang Terlalu cepat Bahkan dia, pembangkit tenaga listrik Empyrean ini Juga menghela nafas dengan kekaguman pada bakat Ye Yuan Ye Yuan membantu Leng Su berdiri lagi dan berkata tanpa daya Bukankah orang ini adalah patriark muda keluarga Leng? Mengapa dia berakhir dalam kesulitan ini? Dengan santai menemukan Dewa Surgawi Cakrawala ketiga dan dia bisa mengambil nyawanya Petik 2 Tong kecil mengerutkan bibirnya dan berkata Dalam keluarga terkemuka, perkelahian saudara di antara mereka sendiri terlalu normal Apa keributan besarnya? Petik 2 Ye Yuan mengangguk dan berkata Itu benar juga, ayolah Alamat keluarga Leng tidak sulit untuk ditanyakan Dengan santai bertanya dan orang akan tahu Sebenarnya, tempat yang ditunjuk pria itu tidak jauh dari keluarga Leng Hanya saja tidak perlu melewati gang ini Gang ini adalah tempat membunuh yang mereka atur dengan cermat Sayang sekali kekuatan mereka kurang Mereka malah dibunuh Ye Yuan tiba di depan pintu depan Leng Manor Dan kebetulan bertemu dengan seorang pria muda Saat pemuda itu melihat Leng Su Ekspresinya tidak dapat membantu berubah secara drastis Dia mengambil Leng Su dari tangan Ye Yuan dan memarahi Ye Yuan Adik Su, mengapa kamu minum sampai seperti ini? Kamu ini siapa? Apa yang anda lakukan pada Adik Su? Ayo, laki-laki Tangkap dua penjahat ini untukku Petik 2 Bab 1843 Pagoda Pengumpulan Esensi Di bawah perintah pemuda itu Beberapa pria segera muncul, langsung mengelilingi Ye Yuan Wajah Ye Yuan menjadi dingin Orang ini sangat tidak masuk akal Bahkan tidak bertanya Dan kemudian ingin menangkapnya tanpa pandang bulu Logika apa ini? Kakakmu mabuk? Jadi aku mengirimnya kembali Itu saja Terhadap penjaga keluarga yang mengelilinginya Ye Yuan tidak peduli dan hanya menjelaskan dengan acuh-ta'acuh Siapa yang tahu bahwa pemuda itu tertawa dingin dan berkata Heh, kamu akan sangat baik Saya pikir anda ingin berkomplot melawan Adik Su Bukan Apalagi yang kamu tunggu Tangkap untukku Jika dia berani melawan Tangkap dan eksekusi Petik 2 Ketika penjaga keluarga itu menerima perintah Mereka segera menyerang Ye Yuan Saat menyerang Itu sangat ganas Bagaimana ini menangkap seseorang? Itu jelas untuk membunuh satu Wajah Ye Yuan menjadi dingin Sosoknya segera menghilang Beberapa cahaya dingin melintas Pemuda itu hanya melihat setumpuk tangan terbang ke udara Jeritan tragis saling terkait Dalam sekejap Tangan penjaga keluarga semua dipotong Wajah pemuda itu berubah drastis saat melihat situasinya Dia jelas tidak menyangka bahwa kekuatan Ye Yuan sebenarnya sangat kuat Ye Yuan menyingkirkan pedangnya dan berdiri di sana Menata pemuda itu sambil berkata dengan dingin Karena wajah Leng Su, aku tidak akan melakukan pembunuhan besar-besaran hari ini Tapi saya memperingatkan Anda, jangan datang dan memprovokasi saya Petik 2 Selesai berbicara, Ye Yuan pergi Wajah pemuda itu berubah beberapa kali Tatapannya akhirnya mendarat di Leng Su Dan alisnya tidak bisa membantu merajut erat Hahaha, luar biasa Saudara Ye Yuan, ayo, mari bersorak lagi Mata Leng Su kabur karena mabuk dan dia tiba-tiba berseru Ye Yuan, siapa pria itu? Kekuatan yang luar biasa Jun Hao, bagaimana kekuatannya dibandingkan dengan milikmu? Petik 2 Seorang pria berbaju hitam tiba-tiba muncul di sebelah pemuda itu Dan berkata dengan tangan menangkup, bawahan ini Tidak percaya diri Pemuda itu berkata dengan suara dingin, mungkin begitu Jika tidak, Anda pasti sudah pindah sekarang Sepertinya iblis kembar asap hitam gagal Saya tidak menyangka bahwa adik laki-laki saya yang tidak berguna ini Benar-benar menganggap seorang ahli seperti itu Benar-benar meremehkannya Awalnya mengira itu hanya Dewa Langit Cakrawala pertama Saya tidak berpikir bahwa kekuatannya sebenarnya begitu tangguh Dan bahkan Anda juga tidak memiliki kepercayaan diri Pergi dan periksa untukku Kita harus menggali detailnya secara mendalam Petik 2 Pria muda itu menatap Leng Su dengan penuh rasa jijik Pria berbaju hitam berkata, ya Meninggalkan keluarga Leng, Ye Yuan pergi ke pagoda pengumpulan esensi yang didirikan oleh City Lord Manor Alam Ye Yuan sudah mencapai puncak Dewa Langit Cakrawala pertama Dia berencana untuk memasuki retret di sini untuk jangka waktu tertentu dan menyerang Dewa Langit Cakrawala kedua Saat ini, pemahaman hukum Ye Yuan sudah jauh melampaui wilayahnya Alamnya menjadi faktor terbesar yang membatasi kekuatannya Pagoda pengumpulan esensi ini adalah pagoda budidaya swalayan Siapapun dapat masuk untuk berkultivasi Tentu saja, prasyaratnya adalah Anda memiliki cukup batu esensi surgawi Selanjutnya, itu adalah batu esensi Dewa kelas menengah Di Ibu Kota Kekaisaran, batu esensi Dewa tingkat rendah sudah tidak dapat memenuhi persyaratan budidaya seniman bela diri Semua transaksi di sini dilakukan dengan batu esensi Dewa kelas menengah Pagoda pengumpulan esensi dibagi menjadi total sembilan tingkat Ruang budidaya di sini dihitung berdasarkan hari Tingkat pertama diharuskan membayar 10 buah batu esensi surgawi kelas menengah sehari Yang juga merupakan 30 ribu batu esensi surgawi kelas rendah Lebih jauh ke atas, batu esensi surgawi kelas menengah yang dibutuhkan setiap level akan meningkat beberapa kali lipat Mencapai tingkat ke sembilan, dibutuhkan 3 ribu buah batu esensi surgawi kelas menengah sehari Yang merupakan angka yang agak mengerikan Seseorang harus tahu, 3 ribu batu esensi surgawi kelas menengah setara dengan 30 juta batu esensi surgawi kelas rendah Dan ini hanyalah biaya budidaya satu hari Tentu saja, efeknya juga sangat berbeda Ye Yuan mendengar bahwa konsentrasi energi spiritual dari ruang budidaya tingkat ke sembilan Jauh lebih kuat daripada mata spiritual tilage yang tersumbat Secara alami, jumlah batu esensi surgawi yang dibutuhkan juga sangat menakutkan Ye Yuan memasuki pagoda pengumpulan esensi dan langsung naik ke lantai 3 Ada banyak ruang budidaya di dalam pagoda pengumpulan esensi Orang-orang masuk dan pergi dari waktu ke waktu Tempat itu sangat ramai Ketika seniman bela diri lantai 3 melihat Dewa Langit Cakrawala pertama muncul Masing-masing dan setiap dari mereka melirik sekilas Secara logika, Dewa Langit Cakrawala pertama biasanya dilatih di lantai pertama Datang ke lantai 3 hanya membuang-buang batu esensi surgawi Karena konsentrasi energi spiritual di sini, Dewa Langit Cakrawala pertama tidak dapat menyerapnya sama sekali Ruang budidaya di lantai 3 perlu membayar 50 batu esensi Dewa kelas menengah sehari Ye Yuan pergi satu putaran dan akhirnya menemukan ruang budidaya yang kosong Tapi dia agak penasaran kenapa ruang kultivasi ini tidak digunakan Ye Yuan juga tidak terlalu memikirkannya Segera mengumpulkan 4.500 keping batu esensi surgawi kelas menengah Dan meletakkannya ke dalam slot kartu di luar ruang budidaya Tindakannya menarik serangkaian ekspresi aneh Dewa Langit Cakrawala pertama menempatkan 4.000 di atas batu esensi surgawi kelas menengah Dalam sekali jalan, benar-benar luar biasa Di sampingnya, seseorang berkata sambil mencibir Heh, anak ini benar-benar bodoh Gemuruh Dengan suara keras, pintu ruang budidaya perlahan terbuka Ye Yuan baru saja akan masuk ke dalam ketika suara dingin datang dari belakang Nak, ini ruang kultivasi saya, siapa yang mengizinkan Anda masuk? Ye Yuan berbalik dan melihat seorang pria muda dengan pakaian bagus Pemuda ini menatap Ye Yuan, ekspresi mengejek di wajahnya Ruang kultivasi Anda, ruang budidaya di sini sepertinya tidak mendaftarkan nama, kan? Ye Yuan bertanya dengan tatapan penasaran Pemuda itu terkekeh dan berkata, apakah tidak penasaran mengapa tempat ini jelas kosong, tapi tidak ada yang datang untuk meletakkan batu esensi dewa Ye Yuan menganggup dan berkata, sekarang setelah kamu mengatakannya, ini benar-benar agak aneh Pemuda itu berkata dengan sombong, ini adalah wilayah pribadi saya, Han Xiao Jadi, tidak ada yang berani datang Ye Yuan memandang Han Xiao, mengerutkan bibirnya, dan berkata, seperti itu ya, aku tidak tahu Bagaimana dengan ini? Bagaimanapun, saya tidak masuk, jadi Anda bisa mengembalikan batu esensi surgawi kepada saya, maka ruang kultivasi ini adalah milik Anda Petik 2 Han Xiao tertawa terbahak-bahak saat mendengar itu dan berkata, Hahaha, Anda meminta saya untuk batu esensi surgawi Apa teriakan? Petik 2 Di sekeliling, para seniman bela diri itu juga mengungkapkan senyum mengejek Anak ini tidak bodoh, kan? Han Xiao telah menggunakan langkah ini untuk menipu tidak tahu berapa banyak orang Mau bagaimana lagi, kekuatan orang ini terlalu kuat Dalam alam Dewa Surgawi Cakrawala ketiga, tidak ada yang bisa menandinginya sama sekali Petik 2 Anak ini, Dewa Langit Cakrawala pertama, benar-benar berani meminta Han Xiao untuk batu esensi surgawi Menurutku dia akan menderita Petik 2 Ekspresi Ye Yuan menjadi gelap dan dia berkata, kalau begitu, kamu sengaja menunggu ku meletakkan batu esensi surgawi sebelum datang Han Xiao, Ye Yuan ini secara alami memiliki kesan Kenyataannya, ketika dia baru saja datang, Han Xiao tidak jauh Han Xiao tertawa keras dan berkata, aku sengaja melakukannya, jadi apa yang bisa kamu lakukan padaku? Sekarang, menjauhlah Jika tidak, Anda dapat bersiap untuk pergi berbaring Petik 2 Bang Suara Han Xiao belum memudar ketika seluruh orangnya langsung terbang ke belakang Membanting dengan keras ke dinding ruang kultivasi yang berlawanan, darah segar menyembur liar Kaki Ye Yuan ini ditendang dengan kuat Ada orang bodoh yang benar-benar merasa benar di mana-mana Kali ini, anggap itu sebagai mengajari Anda pelajaran Tidak ada yang bisa Anda provokasi Petik 2 Ye Yuan menarik kembali pandangannya yang seperti melihat orang bodoh, berbalik, dan memasuki ruang kultivasi, meninggalkan hanya kerumunan yang mulai tercengang dengan mulut menganga Gemuruh Setelah Ye Yuan masuk, pintu ruang budidaya perlahan tertutup Bab 1844 menggali kuburan sendiri Sangat kuat, apakah itu? Hukum spasial Petik 2 Ya Dewa Dewa Langit Cakrawala pertama benar-benar menendang Dewa Langit Cakrawala ketiga terbang dengan satu tendangan Aku tidak menyangka Han Xiao benar-benar gagal dalam tugas yang sederhana Saat Ye Yuan bergerak, itu membuat semua orang terengah-engah Semua orang memendam mentalitas menonton pertunjukan, berpikir bahwa Ye Yuan akan menderita kerugian besar Mereka tidak menyangka bahwa pada akhirnya, Han Xiao yang keluar berbaring sebagai gantinya Tendangan ini tidak ringan, Han Xiao memuntahkan darah tanpa henti dan tidak sembuh untuk waktu yang lama Anak nakal Sialan, berani menyelinap menyerangku Tiga bulan kemudian, sayang sekali karena tendangan ini, saya ingin Anda membayarnya dua kali lipat Han Xiao mencengkeram dadanya dan berkata dengan suara dingin Semua orang tahu bahwa Han Xiao benar-benar marah Identitasnya tidak biasa, dia adalah keturunan keluarga Han di ibu kota Kekaisaran Keluarga Han adalah klan keluarga besar yang berada di peringkat tiga besar ibu kota Kekaisaran Kekuatan mereka sangat tangguh Beberapa hari kemudian, pria berbaju hitam muncul di depan Leng Hao Tuan muda, saya sudah bertanya dengan jelas Nama bocah itu disebut Ye Yuan, baru saja memasuki ibu kota Kekaisaran Adapun dari mana asalnya, tidak ada cara untuk mengetahuinya Singkatnya, sebelum ini, anak laki-laki ini tidak dikenal Petik 2 Leng Hao sedikit terkejut saat mendengarnya dan berkata, seharusnya tidak Bakat luar biasa seperti itu, dia pasti berasal dari ibu kota Kekaisaran Atau bahkan ibu kota Kekaisaran yang hebat, bagaimana mungkin dia tidak dikenal Bisakah kamu membuat kesalahan? Petik 2 Pria berbaju hitam berkata, bawahan ini sudah memeriksa semua jenius mengerikan yang memiliki hukum tata ruang di ibu kota Kekaisaran yang besar Serta ibu kota Kekaisaran di bawah komando Kaisar Surgawi Brookviter Tidak ada Ye Yuan nama ini Berbicara secara logis, itu seharusnya tidak salah Petik 2 Ibu kota Kekaisaran yang besar dan ibu kota Kekaisaran di bawah komando Kaisar Surgawi tidak sebanyak kota Kekaisaran Selama ada saluran informasi, penyaringan masih bisa dilakukan Tapi mereka tidak menemukan Ye Yuan orang ini Mendengar ini, Leng Hao juga menghela nafas lega dan berkata dengan acuh tak acuh Karena memang begitu, maka jangan simpan berandal ini lagi Apa yang dia lakukan sekarang? Petik 2 Pria berbaju hitam itu menggenggam tangannya dan berkata Menjawab Tuan Muda, dia berada dalam pengasingan tertutup di dalam pagoda pengumpulan esensi Mendengar bahwa dia membayar batu esensi Surgawi senilai 3 bulan sekaligus Selanjutnya, dia bahkan melukai Han Xiao keluarga Han Petik 2 Leng Hao tercengang dan tertawa lepas saat dia berkata Han Xiao Orang yang mengecewakan itu adalah anak angkat dari keluarga Han, kan? Tapi seperti ini bagus juga Dengan sifat anak itu, kurasa dia juga tidak akan melepaskan Ye Yuan Tapi untuk berjaga-jaga, lebih baik kirim Iron Eagle untuk pergi dan menghabisinya Petik 2 Ketika pria berbaju hitam mendengar itu, dia berkata dengan heran Tuan Muda, bukankah ini Membuat keributan besar karena masalah kecil Iron Eagle adalah pembangkit tenaga listrik Dewa Langit Cakrawala keempat Petik 2 Alam Dewa Surgawi, perbedaan setiap alam kecil sangat besar Dewa Surgawi Cakrawala keempat adalah tingkat lain Kekuatan ini sudah bisa menjadi Inspektur Patroli Kota-Kota Kekaisaran di bawah Orang harus tahu, Inspektur Patroli dari 10 bangsa Saltric Hanyalah Dewa Surgawi Cakrawala keempat juga Sekarang, ingin dia pergi dan berurusan dengan Dewa Langit Cakrawala pertama Itu menggunakan kayu halus untuk penggunaan kecil Ini terlalu berlebihan Leng Hao melambaikan tangannya dan berkata Singa menggunakan kekuatan penuhnya untuk menangkap kelinci Kekuatan bocah ini tidak lemah, jadi sebaiknya sedikit lebih aman Kau melihatnya juga, Dewa Surgawi Cakrawala ketiga bukanlah tandingannya sama sekali Petik 2 Tatapan pria berpakaian hitam berubah sedikit tajam dan dia berkata dengan anggukan Ya, bawahan ini akan segera mengaturnya Tiga bulan kemudian, di dalam ruang budidaya, Yeyuan perlahan membuka kedua mata Auranya saat ini sudah jauh lebih kuat dari sebelumnya Usaran divinenya menjadi jauh lebih kecil lagi dibandingkan ketika dia menjadi Dewa Langit Cakrawala pertama Tetapi jejak tanda surgawi menjadi sedikit lebih jelas Cakrawala surgawi kedua Meskipun itu hanya tahap awal second firmamen divine vestige Dalam hal ketebalan esensi surgawi Bahkan Dewa Surgawi Cakrawala kedua yang biasa mungkin tidak dapat menandingi Yeyuan Dan inilah tepatnya modal kuatnya untuk melompat ke alam dan menantang pertempuran Gemuruh Pintu ruang budidaya dibuka sekali lagi, Yeyuan perlahan keluar Tiba-tiba, cahaya dingin melintas dan sudah tiba di depan wajah Yeyuan Penyergapan Serangan ini ditangkap dengan sempurna Jelas, itu sudah mengumpulkan momentum untuk waktu yang lama dan tidak memberi Yeyuan sedikit waktu reaksi sama sekali Namun, Yeyuan memobilisasi hukum spasial bahkan lebih cepat dari pihak lain Hanya untuk melihat pikirannya bergerak Cahaya pedang sudah ditarik ke dalam kehampaan oleh Yeyuan Setelah itu, kedua tangannya menjepit dan langsung menggenggam ujung pedang yang mengikuti setelahnya Semua ini terjadi dalam waktu yang dibutuhkan bunga api untuk terbang dari sepotong batu api, cepat sampai ekstrim Di mata semua orang, itu bahkan belum dimulai dan sudah berakhir Itu kamu Sungguh, surga memiliki jalan, tetapi Anda menolak untuk berjalan Neraka tidak memiliki gerbang, tetapi Anda ingin menerobos masuk Aku menyelamatkan hidupmu, tetapi kamu tidak tahu bagaimana bersyukur dan malah berubah dari buruk menjadi lebih buruk Petik 2 Nada suara Yeyuan berangsur-angsur menjadi dingin Orang di depannya ini tidak lain adalah Han Xiao Dia kembali dan memulihkan lukanya selama lebih dari sebulan sebelum pulih sepenuhnya Tapi di dalam hatinya, semakin dia berpikir, semakin dia tidak bisa menahannya Oleh karena itu, beberapa hari ini, dia menjaga di luar ruang kultivasi, berencana untuk memberi Yeyuan pukulan fatal Dia merasa bahwa Yeyuan bisa menginjak-injaknya dengan tendangan sepenuhnya karena kelalaiannya sendiri Dengan kultivasi Dewa Langit Cakrawala ketiga, jika dia tiba-tiba melakukan serangan diam-diam Hampir tidak mungkin bagi Yeyuan, Dewa Langit Cakrawala pertama, untuk menangkalnya Sayang sekali dia masih salah perhitungan Han Xiao merasa serangan diam-diamnya sangat sempurna Tetapi bahkan dalam keadaan seperti ini, dia masih gagal Dia akhirnya tahu bahwa tendangan Yeyuan bukanlah serangan diam-diam Kekuatan pihak lain benar-benar kuat Dia sangat ingin mencabut pedangnya Jari Yeyuan seperti penjepit, tidak bisa bergerak sama sekali Beberat, apa yang ingin kamu lakukan? Saya anggota keluarga Han Jika kamu berani menyentuhku, kamu akan mati dengan sangat mengerikan Ketika Han Xiao melihat bahwa dia bukan pasangan, dia hanya bisa mengeluarkan keluarga Han Yeyuan berkata dengan dingin, keluarga Han Orang-orang keluarga Han bisa begitu sombong dan bisa bertindak dengan mengabaikan kehidupan manusia seperti ini Jika Anda ingin membunuh orang, Anda harus memiliki kesiapan untuk dibunuh Petik 2 Tatapan Han Xiao berubah menjadi niat, langsung meninggalkan pedang panjang itu, langsung kabur Yeyuan tertawa dingin dan melemparkan pedang panjang di tangannya Suara mendesing Itu hanya untuk melihat kilatan cahaya dingin melewatinya Hati Han Xiao langsung ditembus lubang Sangat kuat Dia menerobos untuk menjadi Dewa Langit Cakrawala Kedua Bisakah Dewa Langit Cakrawala Kedua begitu kuat? Petik 2 Serangan diam-diam barusan Bahkan Dewa Surgawi Cakrawala keempat kemungkinan akan merasa sulit untuk menangkisnya saat dikejutkan juga kan Orang ini benar-benar memblokirnya Petik 2 Orang-orang di luar secara alami semua tahu bahwa Han Xiao berencana untuk menyelinap menyerang Mereka mengira Yeyuan pasti sudah mati dan memendam pikiran untuk menonton pertunjukan Tapi siapa yang tahu bahwa yang mati bukanlah Yeyuan, tapi Han Xiao Namun, Yeyuan sebenarnya sangat berani untuk membunuh orang-orang keluarga Han Orang ini sangat berani Di tengah tatapan kaget semua orang, Yeyuan berjalan keluar dari pagoda pengumpulan esens dan berjalan ke arah bar Setelah beberapa belokan, Yeyuan berjalan ke gang terpencil Mengikuti semuanya, apakah harga diri Anda masih belum berencana untuk mengambil tindakan? Tiba-tiba, Yeyuan berhenti dan berkata dengan dingin Seorang pria berjubah abu-abu perlahan berjalan keluar dari kehampaan, memegang pedang sambil berdiri Mata pria berjubah abu-abu ini dingin, aura pembunuh di tubuhnya sangat kuat Sekali lihat dan jelas bahwa dia bukan orang baik Bocah, kamu sangat kuat, untuk benar-benar bisa menemukan jejakku Iron Eagle berkata dengan dingin Yeyuan mengatupkan mulutnya dan berkata, kamu datang untuk membunuhku Apa kamu tidak tahu bahwa aku tahu hukum tata ruang? Untuk apa Anda memamerkan sedikit keahlian Anda di depan saya? Jika saya tidak salah menebak, Anda dikirim ke sini oleh keluarga Leng, kan? Petik 2 Mata Iron Eagle berubah menjadi serius dan dia berkata, kamu sangat pintar Sayang sekali kau akan segera menjadi orang mati Petik 2 Bab 1845 Pedang Melintasi Kekosongan Mengenai kata-kata semacam ini yang penuh dengan keyakinan, Yeyuan selalu mengangkat hidungnya Dia hanya berkata dengan dingin, aku seharusnya memperingatkan dia sebelumnya untuk tidak datang dan memprovokasi aku Permusuhannya dan Leng Su, saya tidak tertarik sama sekali Aku dan Leng Su hanyalah kenalan kebetulan, itu saja Petik 2 Alice Iron Eagle berkerut ketika dia mendengar itu dan berkata dengan senyum dingin, kamu ingin membersihkan dirimu dengan satu kalimat Kesempatan kenalan, Anda akan membunuh iblis kembar asap hitam, dan bahkan mengirim Tuan Mudasu kembali ke Manor Apakah Anda tahu bahwa Anda merusak masalah penting Tuan Mudahau? Petik 2 Yeyuan melakukan hal-hal berdasarkan hatinya Hanya saja hal ini sudah terjadi, orang lain secara alami tidak akan mempercayai penjelasannya Membunuh iblis kembar asap hitam setara dengan menyatakan perang terhadap Leng Hao Yeyuan mengangkat bahu dan berkata, mereka ingin membunuhku Aku seharusnya tidak hanya menjulurkan kepalaku agar dia dipotong, kan? Petik 2 Iron Eagle berkata dengan suara serius, tidak perlu menjelaskan lagi Tidak peduli apa yang Anda pikirkan, Anda harus mati hari ini Petik 2 Saat Yeyuan mendengar, dia tertawa Apakah Dewa Langit Cakrawala keempat sangat mengesankan? Ingin membunuhku? Kamu bisa mencobanya, kata Yeyuan dengan sangat tenang Orang bodoh yang tidak tahu apa yang kamu bicarakan Sekarang, saya akan membiarkan Anda melihat perbedaan antara alam Dewa Surgawi tahap awal dan alam Dewa Surgawi tahap menengah Petik 2 Tatapan Iron Eagle menjadi gelap, kekuatan dunia Dewa Langit Cakrawala keempat menyembur keluar dengan hirup pikuk, menyelimuti seluruh gang di dalamnya Meskipun intel itu salah, Yeyuan sudah menerobos Dewa Langit Cakrawala ke-2, baginya, lang besi, itu sama Hasilnya adalah kematian Iron Eagle mengeluarkan palu petir, mirip dengan Dewa yang turun ke bumi, langsung menggesekkannya ke Yeyuan Yeyuan baru saja akan bergerak ketika tatapannya tiba-tiba berubah menjadi niat, dan dia berhenti Ketika Iron Eagle melihat situasinya, sedikit senyum kejam melintas di sudut mulutnya Dia berpikir bahwa Yeyuan melihat kekuatannya dan langsung menyerah melawan Tapi pada saat ini, sebuah sosok tiba-tiba muncul, menghalangi di antara kedua orang itu Gemuruh Dengan suara keras, sosok Iron Eagle terbang mundur Yeyuan muda su Wajah Iron Eagle berubah, tidak menyangka akan benar-benar bertemu dengan Leng Su Sedikit senyum dingin muncul di sudut mulut Leng Su dan dia berkata, kakakku yang baik benar-benar tidak sabar Menjadi saudara, itu benar-benar membuat hati saya merinding Petik 2 Ekspresi Iron Eagle sangat jelek Jelas, percakapannya dengan Yeyuan barusan, Leng Su mendengar semuanya Ye Tuan muda su, kamu salah Leng Su menjentikan lengan bajunya dengan megah dan berkata sambil mendengus dingin, cukup Pada titik ini, apakah Anda masih akan menjelaskan diri Anda sendiri? Mungkinkah di mata Anda, saya benar-benar bodoh Kembali dan beritahu Tuanmu, Yeyuan adalah temanku Jika dia berani menyentuh rambutnya, aku tidak akan pernah beristirahat sampai dia mati Petik 2 Iron Eagle menghela nafas dan hendak berbalik dan pergi Tapi saat ini, Yeyuan tiba-tiba berbicara, tidak perlu membawa kata-kata ini lagi, kamu bisa tinggal di belakang Iron Eagle terkejut ketika dia mendengar itu dan tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata Hanya orang sepertimu yang ingin membuatku tertinggal juga Leng Su juga berkata, Yeyuan, maafkan aku, aku tidak memiliki kekuatan untuk membuatnya tetap tinggal Tapi Anda yakin, masalah ini, saya pasti akan mengklaimnya kembali untuk Anda Petik 1 Elang besi terkekeh dan berkata, kata-kata Tuan Mudasu diucapkan terlalu sombong, kan? Karena mereka sudah kehilangan semua kesopanan, Iron Eagle juga tidak lagi khawatir Bagaimanapun, Leng Su dan Leng Hao sudah seperti api dan air, ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang Hanya saja di masa lalu, semua orang berkompetisi dalam kegelapan Tapi sekarang, itu menjadi pembunuhan Ekspresi Leng Su tidak dapat membantu berubah ketika dia mendengar itu dan sebenarnya tidak mengatakan apapun untuk membantah Jelas, situasi Leng Su di keluarga Leng tidak terlalu bagus Ye Yuan, em maaf, aku tidak berguna Leng Su berkata dengan malu Iron Eagle terkekeh dan berkata, nak, anggap dirimu beruntung hari ini Tapi lain kali, Anda tidak akan seberuntung itu Petik 2 Ye Yuan berkata dengan dingin, tidak perlu lain kali, aku akan memberimu kesempatan ini sekarang Ye Yuan Leng Su baru saja akan membujuknya lebih jauh, tapi kemudian dia mendengar Ye Yuan berkata Saudara Leng, tunggu sebentar Kita akan pergi dan minum seratus mangkuk lagi, sebentar lagi Petik 2 Iron Eagle tidak bisa menahan tawa keras ketika dia mendengar itu dan berkata Bodoh-bodoh, karena kau mengambil jalan untuk menghancurkan dirimu sendiri, maka aku akan mengirimu pergi Selesai berbicara, aura Iron Eagle dilepaskan lagi, kekuatan dunia hancur menuju Ye Yuan Di tubuh Ye Yuan, garis-garis halus biru menyebar Kekuatan aneh mengisolasi kekuatan dunia Iron Eagle Murka Guntur Palu Tunder God dari Iron Eagle terangkat tinggi Di seluruh domen dunia, itu semua mengamuk, petir dan guntur, momentumnya sangat mengejutkan Wilayah petir ini mirip dengan raungan ganas langit dan bumi, membuat wajah orang berubah Ye Yuan berdiri di dalam tapi sepertinya itu tidak ada hubungannya dengan dia Dia menatap Iron Eagle Dia mengangkat Frost Counter Sword perlahan dan berkata dengan tenang, kekuatannya lumayan Anda memang tidak mengecewakan saya Saya baru-baru ini memahami gaya seni pedang Senang sekali bisa menguji pedang padamu Petik 2 Iron Eagle tertawa terbahak-bahak ketika dia mendengar itu dan berkata Anak muda yang sombong dan bodoh, menggunakan saya untuk menguji pedang adalah dengan mengorbankan nyawa Anda Pergi ke neraka Iron Eagle melambaikan palu petir, mendaratkannya ke arah kepala Ye Yuan Untuk sesaat, petir di seluruh ruang berkumpul menuju Ye Yuan Melihat pemandangan ini, ekspresi lengsu tiba-tiba berubah dan dia berteriak kaget, hati-hati Dia baru saja akan bergerak untuk membantu Ye Yuan Tapi mendengar suara Ye Yuan melayang Tenang, aku baik-baik saja Tepat pada saat ini, Ye Yuan pindah juga Pedang yang melintasi kekosongan Lengsu melihat kabur di depan matanya Sosok Ye Yuan sudah lenyap Saat dia muncul lagi, dia sudah berada di belakang Iron Eagle Ekspresi lengsu tiba-tiba berubah dan dia berseru Ini, pergeseran spasial, fusi hukum, petik 2 Bagaimana bisa Lengsu tidak memahami bahwa pedang dari hukum spasial gabungan Ye Yuan dan hukum pedang Dao ini Keributan itu tidak terlihat, tetapi kekuatannya sangat mengejutkan Petir tak terbatas itu menghilang dengan sangat cepat Ini, bagaimana ini mungkin Mata Iron Eagle penuh dengan ketidakpercayaan Kemudian tubuhnya mulai ambruk Akhirnya, itu berubah menjadi ketiadaan Sebelum meninggal, dia sepertinya telah melihat ketakutan yang tak terbatas Pedang Ye Yuan ini hampir memusnahkan kekosongan Menghancurkan tubuhnya menjadi beberapa bagian Setelah 3 tahun pencerahan Ye Yuan tidak hanya memahami hukum spasial Cakrawala keempat Tetapi dia juga menggabungkan hukum lebih lanjut Menciptakan, A Sword Crossing the Void Seni pedang ini bisa dikatakan telah mengumpulkan pencapaian besar dari marsial Dao Ye Yuan Melepaskan kekuatan hukum secara ekstrim Kekuatannya tak terbayangkan Saat gerakan ini dilepaskan Tidak hanya itu cepat sampai ekstrim Itu bahkan bisa langsung memotong kekosongan menjadi bagian yang tak terhitung jumlahnya Lengsu melihat sosok itu di kejauhan Kaget sampai dia tidak bisa menutup mulutnya Dewa Langit Cakrawala keempat praktis merupakan gunung tinggi Yang tidak dapat diatasi bagi Dewa Langit Cakrawala ketiga Tapi Ye Yuan baru saja menerobos ke Dewa Surgawi Cakrawala kedua Dan benar-benar bisa langsung membunuh Dewa Surgawi Cakrawala keempat Kekuatan semacam ini sangat menakutkan di telinga Terutama pedang barusan Itu benar-benar membuat dia kehabisan nafas Meskipun kekuatan Lengsu lebih kuat daripada Iron Eagle Gerakan ini, dia menyentuh hatinya sendiri dan merasa bahwa dia tidak dapat menerimanya Ye Yuan menyingkirkan pedangnya dan berdiri di sana Menghadapi Lengsu, dia berkata sambil tersenyum Saudara Leng, ayo Ayo minum Lengsu ditarik kembali dan langsung tertawa keras dan berkata Haha, oke Hari ini, aku pasti tidak akan kalah darimu Petik 2 Ye Yuan juga tertawa dan berkata Hanya sedikit toleransi alkoholmu Itu benar-benar tidak cukup untuk mengisi celah di antara gigiku Keduanya tertawa keras dan berjalan ke arah bar Bab 1846 memperjuangkan Patriark Muda Ayo, aku akan bersulang untukmu Terima kasih atas anugerah penyelamat hidup anda Lengsu mengangkat kepalanya ke atas dan ke bawah sekaligus Sambil meletakkan mangkuk anggur Lengsu berkata dengan emosi yang berubah-ubah Minum sampai aku pingsan hari itu Jika bukan karena anda, saya mungkin sudah serak Beberapa bulan ini, saya masih berkutat tanpa tujuan Berpikir untuk mencari anda untuk bersaing minum setiap hari Tapi sayangnya, kamu tidak pernah datang lagi Jika saya tidak kebetulan lewat hari ini Saya bahkan tidak akan tahu bahwa saya sebenarnya sudah pergi ke gerbang neraka dan kembali Petik 2 Setelah Lengsu bangun hari itu Dia sama sekali tidak ingat apa yang terjadi di gang itu Tapi bersaing minum dengan Yeyuan hari itu Itu masih segar dalam ingatannya Untuk waktu yang lama Ini masih pertama kalinya dia bertemu dengan pria yang bisa menjatuhkannya Oleh karena itu Dia terus memikirkannya dan akan menemukan Yeyuan lagi untuk bersaing dalam minum Hari ini, Lengsu kebetulan lewat Begitulah cara dia mendengar kata-kata Iron Eagle Justru karena itulah Lengsu semakin tergerak di dalam hatinya Menunjukkan kebaikan tanpa mengharapkan pembayaran Yeyuan teman ini, dia bertekad untuk membuatnya Jika itu orang lain Menyelamatkan patriark muda keluarga Leng Mereka pasti akan memikirkan cara untuk menjilatnya Setidaknya Mereka juga harus mendapatkan keuntungan dari keluarga Leng Tetapi Yeyuan tidak Dari sini Orang bisa melihat karakter moral mulia Yeyuan Yeyuan tersenyum dan berkata Hari itu aku mengirimmu kembali ke Leng Manor Leng Hao ingin menjatuhkanku tanpa pandang bulu Saya tidak mau campur tangan dalam perselisihan Leng Manor Anda Dan juga kebetulan mencapai titik terobosan Jadi saya hanya memilih untuk memasuki pengasingan tertutup Hanya saja aku tidak menyangka Leng Hao masih tidak mau melepaskanku Petik 2 Leng Su tersenyum pahit dan berkata Leng Hao pasti mengira kamu adalah penolong yang aku undang Itu sebabnya dia akan memberikan pukulan fatal padamu Faktanya, hanya aku yang melibatkanmu Petik 2 Yeyuan mengangkat gelasnya dan menenggak mangkuk Berkata sambil tersenyum Aku tidak suka masalah Tapi aku juga tidak takut pada masalah Namun, apa yang terjadi dengan keluarga Leng Anda? Petik 2 Leng Su segera menenggak mangkuk sendiri ketika dia mendengar itu Dan berkata sambil menghela nafas Sai, saudara-saudara bertengkar di antara kita sendiri Itu sudah menyebabkan skandal besar di seluruh kota Benar-benar memalukan Sebenarnya, saya sama sekali tidak cenderung pada posisi patriark muda Tapi tidak berhasil, kakakku ini sangat gigih Petik 2 Ternyata hari itu Leng Su berlomba-lomba minum dengan Yeyuan Ia bertengkar hebat dengan Leng Hao dan sedang dalam mood yang buruk Itu sebabnya dia datang ke bar untuk mabuk Leng Su dan Leng Hao, dua bersaudara itu sangat dekat sejak muda Sejak muda, Leng Hao juga merawat Leng Su secara ekstra Bakat kedua orang ini sangat kuat Keduanya adalah pemimpin generasi muda keluarga Leng Kecuali, ada satu hal Leng Hao adalah anak angkat Statusnya di keluarga Leng jauh dari Leng Su Leng Su adalah putra dari kepala keluarga Terlebih lagi, bakatnya luar biasa Statusnya di keluarga Leng sangat tinggi Saudara yang bersikap baik dan mencintai satu sama lain Awalnya adalah sesuatu yang membuat iri semua orang Namun sayangnya, beberapa tahun lalu Kepala keluarga-keluarga Leng, Leng Hong Tian Tiba-tiba terbunuh Para tetua memilih adik laki-laki Leng Hong Tian Leng Hong Siu sebagai kepala keluarga Leng Hong Siu tidak memiliki anak laki-laki Hanya seorang putri Dengan cara ini, identitas Leng Su menjadi canggung Disposisi Leng Su acu tak acu Karakternya tidak terkendali dan tanpa beban Dia sama sekali tidak peduli dengan identitas patriark muda Tapi Leng Hao orang ini berangsur-angsur berubah Leng Hao menjadi sangat penuh perhitungan Mengikat para tetua dalam klan keluarga Meminggirkan Leng Su Tapi di permukaan, kedua orang itu tidak kehilangan kesopanan Dan masih sepasang saudara dekat Kecuali, meskipun karakter Leng Su itu bebas dan mudah Dia tidak bodoh Tiga bulan lalu, Leng Hao menemukan alasan dan mengasingkan paman Yang sangat dekat dari Leng Su dari keluarga utama Leng Su akhirnya tidak bisa menahan diri Dia bertengkar hebat dengan Leng Hao Dia juga tidak menyangka bahwa Leng Hao benar-benar akan mengirim orang untuk membunuhnya Meskipun kekuatan iblis kembar asap hitam tidak kuat Mereka sangat jelas tentang cara Jiang Hu Pada hari itu, melihat Ye Yuan dan Leng Su bersaing dalam minum Mereka tahu bahwa kesempatan mereka telah tiba Kecuali, mereka tidak berpikir bahwa kekuatan Ye Yuan sebenarnya sangat kuat Saya, sebenarnya, aku benar-benar tidak peduli dengan posisi patriark muda ini Saya memberitahu Leng Hao sebelumnya Saya lebih suka tidak menjadi patriark muda ini Kemudian bersedia saudara laki-laki melawan satu sama lain Tetapi dia sama sekali tidak percaya Dia sama sekali tidak percaya Hahaha Leng Su mengangkat kepalanya dan meminum semangkuk besar anggur Air mata kristal sudah menggenang di matanya Ye Yuan juga menghela nafas tanpa henti setelah dia mendengarnya Begitu seseorang direduksi menjadi budak otoritas Seluruh pribadi mereka akan mengalami perubahan yang mengguncang bumi Dia bisa merasakan bahwa Leng Su benar-benar tidak peduli dengan posisi patriark muda Tapi Leng Hao sama sekali tidak percaya Dia merasa bahwa Leng Su sengaja membuatnya menurunkan kewaspadaannya Ye Yuan mengangkat gelasnya dan berkata Selamat hari ini, besok pingsan Lupakan semua hal yang tidak menyenangkan ini Ayo, bersulang Petik 2 Leng Su tertawa keras dan berkata Haha, cheer Hari ini, aku tidak akan kalah denganmu dengan mudah Petik 2 Ye Yuan sedikit tersenyum dan berkata Bersaing dalam minum denganku Kamu belum cukup memenuhi syarat Sambil berbicara dan tertawa Keduanya meminum seratus gelas lagi Akhirnya, Leng Su kewalahan oleh alkohol dan pingsan sekali lagi Keluarga Leng Pria berpakaian hitam itu datang ke halaman Leng Hao dengan tergesa-gesa Tuan muda, semuanya buruk Iron Eagle, dia, mati Petik 2 Wajah Leng Hao tiba-tiba berubah dan dia berseru Ini, bagaimana ini mungkin? Pria berpakaian hitam itu masih sok sampai sekarang saat dia berkata dengan suara serius Itu benar sekali Setelah Ye Yuan keluar dari pengasingan, dia langsung membunuh Han Xiao di pagoda pengumpulan esensi Kemudian dia akan pergi ke Guiling Taferen ketika seseorang melihat Ye Yuan membunuh Iron Eagle dengan satu gerakan pedang Selain itu, Leng Su juga ada di sekitar Petik 2 Satu gerakan pedang Membunuh Iron Eagle, dia hanya menggunakan satu gerakan pedang Leng Hao berkata dengan ekspresi tidak percaya Dewa Langit Cakrawala pertama membunuh Dewa Langit Cakrawala keempat dengan satu gerakan pedang Bagaimana ini mungkin? Pria berpakaian hitam itu tersenyum pahit dan berkata Ye Yuan sudah menerobos menjadi Dewa Langit Cakrawala kedua Awalnya, bawahan ini juga tidak mempercayainya Tapi, inilah faktanya Selanjutnya, petik 2 Wajah Leng Hao menjadi gelap dan dia berkata Katakan apa yang kamu katakan, bertele-tele untuk apa? Ekspresi pria berpakaian hitam berubah muram saat dia berkata Leng Su dan Ye Yuan minum terlalu banyak di Guiling Taferen lagi Sekarang, Ye Yuan mengirim Leng Su kembali Petik 2 Ekspresi Leng Hao sangat jelek Tidak menyangka bahwa itu benar-benar akan menjadi hasil ini Pembangkit tenaga listrik Dewa Langit Cakrawala keempat Sudah menjadi batas yang bisa dia mobilisasi Pembangkit tenaga Dewa Surgawi Cakrawala kelima Memiliki status yang sangat tinggi dalam keluarga Mereka bukanlah yang dapat dia mobilisasi saat ini Tentu saja, jika dia bisa menjadi Patriark Muda Itu masalah lain Leng Hao mondar mandir Sepertinya mencerna berita ini Tiba-tiba, langkah kakinya berhenti dan dia berkata Baru saja, kamu mengatakan bahwa dia membunuh Han Xiao Pria berpakaian hitam itu menganggukkan kepalanya dan berkata Ketika Ye Yuan baru saja keluar, serangan diam-diam Han Xiao gagal Dan dia dibunuh oleh Ye Yuan dengan satu gerakan pedang Satu gerakan pedang Satu gerakan pedang lagi Ekspresi Leng Hao tidak terlalu bagus Ye Yuan ini terlalu merepotkan Leng Hao berkata dengan suara serius Tidak perlu peduli tentang Ye Yuan ini lagi Han Dong Jun, orang tua itu sangat menghargai putranya ini Dia pasti tidak akan mau membatalkan masalah ini Sebaliknya, itu Leng Su Sepertinya rencana kita harus dimulai Posisi Patriark Muda tidak bisa ditunda lagi Apakah ada berita dari Kian Ling Manor di sisi itu? Petik 2 Pria berpakaian hitam itu berkata Nona tertua sudah meninggalkan pengasingan Dikatakan bahwa dia sudah menerobos ke alam dewa Surgawi Cakrawala kelima tahap menengah Petik 2 Leng Hao menghela nafas dengan kekaguman sambil berkata Kiu Ling benar-benar seorang jenius Bakatnya benar-benar membuat orang tersipu malu Sayang sekali dia perempuan Baiklah, masalah ini, Anda tidak perlu peduli lagi Saya akan pergi dan mencari kepala keluarga segera Perjuangan untuk Patriark Muda seharusnya juga sudah membuahkan hasil Petik 2 Bab 1847 pertempuran ini, Anda harus pergi Ayah angkat, pakaian bulu burung bangau yang mempesona ini dibeli oleh Hao R Dari tangan pembangkit tenaga listrik dewa sejati dengan harga yang mahal Harta mistik dewa Surgawi pada adik muda Kiu Ling ini akan menjadi yang paling indah Petik 2 Di halaman Leng Hong Siu, Leng Hao terlihat penuh hormat Terlihat menjilat, dan sedikit berhati-hati Seseorang harus mengatakan, Leng Hao ini adalah orang yang galak dan ambisius juga Bertahun-tahun yang lalu, sebelum Leng Hong Siu menjadi kepala keluarga Leng Hao sudah mengakui pihak lain sebagai ayah angkat dan menjilatinya dalam segala hal Bisa dikatakan bahwa dia adalah karakter yang mampu berurusan dengan orang lain Meskipun dia adalah anak haram, statusnya di keluarga masih cukup tinggi Menjadi saudara dengan patriark muda, ayah angkat dan anak dengan majikan kedua, semua ini bukanlah apa yang bisa dicapai sembarang orang Tentu saja, Leng Hao melakukan itu sebenarnya hanya untuk membuat hidupnya sedikit lebih baik, masa depannya sedikit lebih cerah Dia melakukannya Kecuali, bahkan dia sendiri juga tidak menyangka bahwa Leng Hong Siu benar-benar akan menjadi kepala keluarga suatu saat nanti Dan saudara dekatnya, Leng Su, justru menjadi sosok yang terpinggirkan dalam keluarga Leng Ini membuat pikirannya bergerak Dalam hal bakat, dia kalah dengan Leng Su Namun Leng Hao selalu merasa bahwa dirinya hanya seperti ini karena ia kalah dengan Leng Su dalam hal sumber daya Seseorang harus tahu berapa banyak yang dia bayarkan untuk hari ini Selama dia bisa menjadi patriark muda, ketika dia menggenggam kekuatan di tangannya Kecepatan kultifasinya pasti akan naik, dan posisinya juga akan lebih stabil Mungkin suatu hari nanti, dia bisa memimpin keluarga Leng Harus diakui, skema Leng Hao sangat rumit Ketika Leng Hong Siu melihat dasling tren plumage garmen yang cantik ini, matanya tidak bisa berhenti menyala Pakaian yang dikenakan pada putrinya, Leng Kiuling ini, pasti seindah peri Keturunan paling berbakat dari keluarga Leng bukanlah Leng Su, apalagi Leng Hao Melainkan Leng Kiuling yang dikenal sebagai keindahan Gunung Es Beberapa ratus tahun yang lalu, Leng Kiuling memperoleh pencerahan tentang dao di Gunung Heavenspan pada usia 500 dan melangkah ke alam Dewa Surgawi Dan sekarang, beberapa ratus tahun berlalu lagi, Leng Kiuling sudah menerobos ke alam Dewa Surgawi Cakrawala kelima Bakat seperti itu, ditempatkan di seluruh ibu kota kekaisaran, itu adalah keberadaan yang sangat mempesona Sebaliknya, Leng Su jauh lebih pucat jika dibandingkan Yang paling dihargai Leng Hong Siu juga adalah putri ini Apa bedanya jika dia tidak punya anak laki-laki? Dengan putri ini, itu sudah cukup Agar Leng Kiuling dapat menjadi kepala keluarga, secara alami memiliki hubungan yang baik dengan Leng Kiuling Di antara rekan-rekannya, Leng Hong Siu bukannya tanpa pesaing Tetapi Dewan Penatua membiarkan dia mengambil alih kepala keluarga dengan persetujuan bulat Kenyataannya, Leng Kiuling bukan hanya miliknya, Leng Hong Siu, dia juga kebanggaan keluarga Leng Alasan mengapa Leng Hao berusaha keras pada Leng Hong Siu secara alami karena Leng Kiuling juga Tidak buruk, sangat bagus Huhu, Hao R, kamu sangat bijaksana Leng Hong Siu menganggup puas Bagi seniman bela diri, kecantikan secara alami adalah nomor dua Yang paling penting adalah bahwa Dasling Kren Plumage Garmen ini adalah harta mistik Dewa Surgawi Kekuatan pertahanannya sangat kuat Tapi keindahan dan manfaat nyata mendapat perhatian yang sama, siapa yang akan menolak Leng Hao tersenyum dan berkata, inilah yang harus dilakukan anak ini Beberapa tahun ini, Ayah Asu telah merawat saya dengan baik Adik Kiuling dan saya lebih dekat daripada saudara dan saudari yang sebenarnya Untuk apa hal kecil ini diperhitungkan Petik 2 Leng Hong Siu melirik Leng Hao dan berkata sambil tersenyum Hao R, saya telah berdiskusi dengan Dewan Tetua beberapa hari yang lalu Mereka merasa bahwa Su R terus memegang posisi Patriark Muda sekarang memang agak canggung Tentu saja, Anda juga harus mengeluarkan kekuatan yang sesuai Sepuluh hari kemudian, Anda dan Su R akan bertanding Pemenangnya akan menjadi Patriark Muda yang baru Aku tidak punya anak kandung, tapi kau anakku Petik 2 Ketika Leng Hao mendengar ini, dia bersujud di tanah Air mata di wajahnya saat dia berkata, Ayah angkat, anak ini Anak ini, benar-benar tidak tahu harus berkata apa Leng Hong Siu membantunya berdiri dan berkata sambil tersenyum Sudah bertahun-tahun, apakah ayah masih belum tahu karaktermu Anda berbeda dari yang lain Saat itu, saya belum naik ke tampuk kekuasaan Bakat Kiuling juga belum terungkap, dan Anda cukup dekat dengan keluarga kami Petik 2 Wajah Leng Hao sangat tersentuh, tetapi di dalam hatinya, dia dipenuhi dengan ekstasi Bertahun-tahun investasi, akhirnya tiba waktunya untuk pengembalian Bagaimana mungkin dia tidak gelisah? Leng Hao berbeda dari yang lain Saat yang lain memeluk paha kepala keluarga, dia tidak pergi Karena dia tidak memiliki kualifikasi itu Makanya, dia sengaja mendekati Leng Su dan Leng Kiuling Ketika Leng Kiuling masih sangat muda, dia melihat bakat kultivasi yang menakutkan dari satu waktu Leng Kiuling Saat itu, dia memutuskan untuk berinvestasi padanya Seiring dengan meningkatnya posisi Leng Hao, ambisinya juga semakin besar Leng Hong Siu berkata, saya tahu bahwa kekuatan Anda lebih kuat dari Su'er Tapi persaingan ini sangat penting Mengasah tombak sebelum berperang, meski tidak tajam, itu juga akan cerah Sepuluh hari ini, Anda berkultivasi dengan baik, jangan terganggu oleh hal-hal lain 2. Leng Hao mengucapkan selamat tinggal dan pergi Sosok cantik keluar dari kehampaan Ayah Leng Hong Siu memandang putrinya dengan tatapan penuh kasih sayang dan berkata sambil tersenyum Kamu dan Hao R bermain sejak muda Kenapa sekarang kamu bahkan tidak mau bertemu dengannya sekarang 2. Leng Kiuling sedikit mengernyit dan berkata Kakak Leng Hao dia berubah Leng Hong Siu berkata, orang akan selalu berubah Ayo, coba kenakan pakaian bulu burung bangau yang mempesona ini Anak ini juga bijaksana 2. Leng Kiuling secara naluriah menolak sedikit Tetapi melihat bahwa ayah sangat antusias, dia akhirnya tetap memakainya Di halaman Leng Su, Leng Su menenggelamkan kesedihannya dalam anggur lagi Ye Yuan tersenyum dan berkata Masih ada 10 hari, maka pertarungan untuk menentukan Patriark Muda Tapi Anda sedang putus asa di sini Apakah itu benar-benar oke? Petik 2 Leng Su langsung mengangkat stopless dan berkata pada Ye Yuan, minumlah Hal buruk semacam ini, peduli untuk apa? Petik 2 Ye Yuan menekan rahang anggurnya dan menggelengkan kepalanya dan berkata Perlakukan kamu sebagai saudara, aku akan mengucapkan beberapa patah kata dari lubuk hatiku Jika Anda tidak mau mendengarkan, anggap saja karena saya tidak mengatakan apa-apa Petik 2 Melihat kesungguhan Ye Yuan, Leng Su tidak bisa menahan keterkejutan Beberapa hari ini, Ye Yuan telah minum bersamanya untuk menghilangkan kebosanan selama ini Dan tidak pernah mengucapkan sepatah katapun Hari ini, tidak tahu kenapa, dia akan menjadi sangat serius Leng Su sudah menganggap Ye Yuan sebagai satu-satunya saudara laki-lakinya sekarang Dan secara alami sangat mementingkan sikapnya Dia mengangguk, meletakkan stopless anggur, dan berkata, kamu bilang Ye Yuan berkata, pertempuran ini, kamu harus pergi Selanjutnya, Anda harus menang Petik 2 Alis Leng Su berkerut dan dia berkata, untuk apa? Saudaraku, aku Petik 2 Ye Yuan memotongnya, berkata, saya tahu bahwa Anda tidak cenderung ke posisi patriark muda Tetapi justru karena inilah Anda harus melangkah lebih jauh Anda dapat mengabaikan reputasi kosong ini Tetapi jika Anda bahkan kehilangan semangat seni bela diri Anda akan menjadi mayat berjalan di masa depan Orang seperti ini, siapa yang akan berpikir banyak tentang Anda? Saya bersedia minum dengan Anda karena saya merasa karakter Anda tidak terkendali dan tanpa beban Dan bukan karena Anda orang yang tidak berguna Selain itu, ayahmu menjadikanmu bapak bangsa muda Apakah Anda ingin memberi tahu semua orang bahwa mantan kepala keluarga menunjuk orang yang tidak berguna? Petik 2 Kata-kata Ye Yuan mirip dengan serangkaian petir, yang terdengar di hati Leng Su Ye Yuan melanjutkan dan berkata Ayahmu terbunuh, kakakmu mengkhianatimu Anda memang punya alasan yang cukup untuk menjadi dekaden Tapi Anda bertanya pada diri sendiri, apakah Anda sudah pasrah? Dendam ayahmu, apakah kamu tidak membalas dendam lagi? Juga, Leng Hao, dia sudah ingin mengirimmu ke Malapetaka Begitu dia memegang kekuasaan, apakah Anda merasa bahwa dia akan mengizinkan Anda untuk hidup? Karena itu, pertempuran ini, Anda harus menang Bahkan jika setelah Anda menang, Anda memberi tahu semua orang bahwa Anda merasa merendahkan martabat Anda untuk menjadi patriark muda mereka Petik 2 Tatapan Leng Su berangsur-angsur berubah Dari kabur, itu menjadi tegas Memang, terlalu banyak hal yang harus dia lakukan Mengangkat kepalanya, Leng Su menenggak botol anggur dan berkata Saudara Ye, terima kasih Bab 1848 Apa yang terjadi? Patriark muda, itu tidak bagus Leng Hao saat ini sedang berkultivasi dalam pengasingan tertutup ketika pria berpakaian hitam itu tiba-tiba menerobos masuk Pertempuran untuk menentukan patriark muda akan segera berakhir Pria berpakaian hitam mengamati ucapan dan raut wajahnya, dan sudah dengan diam-diam mengubah istilah panggilannya Benar saja, saat Leng Hao mendengar, suasana hatinya segera menjadi jauh lebih baik MN, apa yang sedang terjadi? Pria berpakaian hitam itu berkata, beberapa hari yang lalu, Leng Su masih menghabiskan hari-harinya dengan putus asa dan menikmati minuman keras setiap hari Sejak kemarin, seseorang melihatnya berlatih pedang di halaman, nampaknya sangat pekerja keras Petik 2 Saat Leng Hao mendengar, dia tertawa dengan nada menghina dan berkata, sudah 10 hari usaha apa yang cukup untuk dilakukan Tidak peduli bagaimana dia berlatih, dia juga bukan tandinganku Anda datang untuk mengganggu kultivasi saya untuk masalah ini Petik 2 Pria berpakaian hitam itu terkejut dan berkata, kerja keras guru muda selama bertahun-tahun telah mencapai titik paling kritis Anda tidak boleh ceroboh Petik 2 Alis Leng Hao berkerut Dia memikirkannya dan berkata, lupakan, pengingatmu masuk akal Ada sebotol Heavenly Fragrance Tendon Softening Powder di sini, cukup untuk membuat Divine Essence orang tersebut tidak bersirkulasi dengan lancar Anda menemukan kesempatan dan biarkan adik saya yang baik mengkonsumsinya Pertempuran ini, saya ingin mengalahkan dia secara terbuka dan jujur Petik 2 Saat dia berkata, Leng Hao mengambil botol kecil dan memberikannya kepada pria berpakaian hitam itu Bubuk pelembut tendon wangi surgawi tidak berwarna dan tidak berasa Bahkan jika seseorang meminumnya, itu tidak akan ditemukan Hanya selama kompetisi kekurangan akan terungkap Pria berpakaian hitam itu tersenyum ketika mendengarnya dan berkata, harapan yang telah lama terpendam selama bertahun-tahun akhirnya menjadi nyata Orang rendahan ini memberi selamat kepada Patriark Muda sebelumnya di sini Petik 2 Periode 10 hari berlalu dengan cepat Pada hari ini, banyak orang berkumpul di lapangan latihan keluarga Leng Murid keluarga Leng, penjaga keluarga, bahkan pelayan, semua datang untuk menyaksikan pertempuran Patriark Muda ini Heh, dangkal hubungan antar manusia, kepala keluarga lama meninggal secara tak terduga Sekarang, Leng Su bahkan tidak bisa mempertahankan posisi sebagai Patriark Muda Petik 2 Pertempuran ini juga hanya formalitas Kekuatan Leng Su tidak sebagus kekuatan Leng Hao Petik 2 Jika Leng Su bijaksana, dia seharusnya langsung menyerah hari ini Perubahan sifat manusia tidak lebih dari ini Kepala keluarga tua sudah meninggal selama bertahun-tahun Sekarang, Leng Hao mirip dengan matahari di siang hari Semua orang tahu bahwa dia akan menjadi Patriark Muda Secara alami tidak akan ada orang yang akan menyukai Leng Su lagi Dalam klan keluarga besar seperti keluarga Leng, hubungan antar manusia bahkan lebih dingin Mungkin karena dia akan menjadi Patriark Muda, Leng Hao tampak sangat antusias Dia sudah lama sampai di atas ring Untuk acara penting semacam ini, Leng Hong Siu serta para tetua keluarga Leng juga semuanya muncul satu demi satu Hanya Leng Su yang tidak muncul Seorang tetua agak tidak sabar menunggu dan berkata sambil mendengus dingin, huh Leng Su ini juga terlalu keterlaluan, membuat banyak dari kita yang lebih tua menunggunya sendirian Saya pikir dia, Patriark Muda ini, benar-benar tidak memiliki kebutuhan untuk terus menjadi seorang lagi Petik 2 Leng Su terlalu tidak disiplin dan riang Dia biasanya tidak terlalu menghormati orang yang lebih tua Ngomong-ngomong, Leng Hao anak ini benar-benar tidak buruk Petik 2 Beberapa sesepuh lainnya juga tampak agak tidak sabar dan setuju Ketika Leng Hao mendengar diskusi para tetua ini, dia senang dengan dirinya sendiri di dalam Para tetua ini, dia biasanya menunggu mereka dengan baik dan nyaman Bagaimana bisa merendahkan seperti Leng Su, tidak memperhatikan para tetua sama sekali Oleh karena itu, posisi Patriark Muda Leng Su juga mengirimnya ke jalan menuju kehancuran Leng Hao tersenyum saat mendengar itu dan berkata, pertempuran ini sangat penting Saudara Muda Su yang bersiap lebih lama bisa dimengerti Semoga Penatua bisa bersabar dan menunggu sebentar lagi Petik 2 Kata-kata Leng Hao segera membuat para tetua merasa puas Bahkan Leng Hong Siu juga tidak bisa menghiraukan masalah apapun, diam-diam menganggupkan kepalanya Kecuali, wanita yang tampak seperti bidadari di sampingnya mengerutkan alisnya, tampak agak tidak nyaman Tiba-tiba, ada keributan di kerumunan, otomatis membuka jalan Seorang pemuda tampan melompati lampu, melompat ke atas ring Dia menatap Leng Hao dan berkata dengan senyum tipis Masih kakak Hao yang mengerti saya Pertarungan yang begitu penting, bagaimana mungkin aku tidak mempersiapkan diri dengan baik Petik 2 Leng Su saat ini, dekadensi di wajahnya tersapu bersih Semangatnya melonjak, seperti dia mendapatkan kesempatan baru dalam hidup Ketika Leng Hao melihat senyum tipis Leng Su itu, dia tidak bisa menahan keterkejutan di dalam hatinya Di masa lalu, apa yang dilihatnya di mata Leng Su adalah rasa sakit dan dekadensi Tetapi Leng Su hari ini tampaknya berbeda dengan di masa lalu Apa yang terjadi dalam 10 hari ini? Tiba-tiba, wajahnya berubah dan dia berkata, kamu benar-benar berhasil Leng Su mengangguk sambil tersenyum dan berkata, lawan hari ini adalah kakak Leng Hao Jadi bagaimana saya tidak bisa bekerja lebih keras? Petik 2 Melihat kejutan di wajah Leng Hao, sedikit kegembiraan melintas di hati Leng Su Hari ini, dia ingin semua orang tahu bahwa dia, Leng Su, adalah jenius nomor satu keluarga Leng Patriark muda ini, saya tidak menginginkannya Tentu saja, dia bisa menerobos secara alami semua berkat Ye Yuan Wilayahnya hanyalah Dewa Langit Cakrawala keempat tahap awal Awalnya, secara alami tidak mungkin untuk menerobos secepat itu Itu adalah pil surgawi roh kosong Ye Yuan yang membuatnya menerobos ke tahap tengah dalam 10 hari singkat Alam Leng Hao adalah Dewa Surgawi Cakrawala keempat tahap akhir Dengan cara ini, jarak antara keduanya langsung menyempit secara signifikan Meskipun bakat Leng Hao cukup bagus, bakat Leng Su jelas lebih tinggi Pemahaman hukumnya lebih kuat daripada Leng Hao Ekspresi Leng Hao agak canggung saat dia tersenyum dan berkata Haha, sangat bagus Namun, dunia saya masih lebih tinggi dari Anda Sama sekali tidak mungkin saya kalah dari Anda Petik 2 Leng Su memandang Leng Hao dan berkata dengan senyum tenang Begitukah? Kakak Leng Hao, kamu selalu menjadi kakak di hatiku Anda adalah tujuan saya untuk mengejar dan melampaui Dan hari ini, saya akan mengejar ketinggalan dari belakang Petik 2 Dia tidak bercanda Kekuatan Leng Hao memang meremehkan semua orang di antara generasi junior keluarga Leng Jika tidak, dengan identitasnya yang tidak sah, juga tidak mungkin untuk diakui sebagai patriark muda Leng Hao selalu menjadi kakak yang tak tergantikan di hati Leng Su Oleh karena itu, itulah mengapa dia begitu dekaden disingkirkan oleh Leng Hao Sebuah citra yang kokoh runtuh di dalam hati seseorang, pukulan ini luar biasa Tapi di bawah bantuan Ye Yuan, dia akhirnya tetap bangun Melihat tatapan percaya diri Leng Su itu, Leng Hao mencibir tanpa henti di dalam hatinya Leng Su sudah meminum bubuk pelembut tendon aroma surgawi Bahkan jika wilayahnya menerobos lagi, itu juga tidak berguna Pertempuran ini, hanya dia yang menang Leng Hong Siu tersenyum dan berkata, karena Su R juga telah datang, maka pertempuran untuk patriark muda ini dimulai Dengan dimulainya pertempuran, energi pedang segera bersilangan di atas panggung Kedua orang itu ahli dalam pedang, pemahaman hukum juga dipahami untuk peringkat 5 Metode kultivasi yang mereka kembangkan juga kurang lebih sama Namun, Dewa Surgawi Cakrawala keempat tahap akhir Leng Hao sebenarnya tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun atas Leng Su Semakin banyak Leng Hao bertarung, semakin khawatir dia Kekuatan hukum Leng Su juga meningkat Apa yang terjadi dalam 10 hari ini? Mengapa Leng Su menjadi orang yang berbeda dari sebelumnya? Selanjutnya Mengapa Heavenly Fragrance Tendon Softening Powder tidak menunjukkan efek sampai sekarang? Leng Hao praktis menjadi gila di dalam hatinya Kakak Leng Hao, karena linglung, kamu akan kalah Leng Su berkata sambil tersenyum Leng Hao terkejut dalam hati, kekuatan dari tangannya meningkat sedikit Tapi dia sangat bingung Mengapa Heavenly Fragrance Tendon Softening Powder tidak menunjukkan efek sampai sekarang? Apakah kakak Leng Hao menunggu bubuk pelembut tendon wangi Surgawi bekerja? Tidak perlu menunggu Aku memang meminum bubuk pelembut tendon aroma Surgawi Tapi, racunnya sudah didetoksifikasi Petik 2 Tepat pada saat ini, Leng Su tiba-tiba membuka mulutnya lagi Leng Hao sangat terguncang di dalam hatinya Racun bubuk pelembut tendon aroma Surgawi telah diatasi Bagaimana ini mungkin? Bab 1849 Kesalahan Spektakuler Perubahan mendadak ini mengguncang pikiran Leng Hao Untuk sesaat, dia benar-benar ditekan oleh Leng Su Tidak mungkin, aku benar-benar tidak bisa kalah Sebuah suara berteriak di hati Leng Hao Dia bersiap selama bertahun-tahun, hidup seperti anjing Sekarang dia memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan Bagaimana dia bisa kalah Pedang Si Yu Hao Ling Leng Hao berteriak Sebuah pedang muncul, empat arah bergetar Seluruh cincin dipenuhi dengan tujuan pedangnya Sangat kuat Benar-benar layak menjadi Leng Hao Untuk benar-benar mengembangkan gaya pedang terkuat keluarga Leng saya Pedang Si Yu Hao Ling Ketingkat seperti itu Petik 2 Leng Hao menggunakan kartu trufnya Sepertinya hasilnya sudah pasti Petik 2 Di bawah panggung, seseorang langsung berteriak karena terkejut Momentum Leng Hao sangat mengejutkan Lampu pedangnya hampir menyelimuti Leng Su sepenuhnya Namun, di tengah hujan pedang Leng Su berkata dengan dingin Pedang Si Yu Hao Ling, kan? Kakak Leng Hao, dengan 10 hari berlatih pedang Akhirnya saya memiliki pemahaman Mari kita tentukan pemenangnya dengan pedang Si Yu Hao Ling Petik 2 Selesai berkata, Leng Su mengayunkan pedang panjangnya 10 ribu aliran niat pedang kental dengan hirup pikuk Dan benar-benar samar-samar menekan Leng Hao Ekspresi Leng Hao tiba-tiba berubah dan berkata Tidak mungkin Tingkat menengah peringkat lima hukum pedang Dao Anda tidak pernah memahaminya setelah bertahun-tahun memahami Jadi bagaimana mungkin Anda tiba-tiba memahaminya? Petik 2 Dia tiba-tiba menemukan bahwa 10 hari ini Perubahan yang terjadi pada Leng Su terlalu banyak Tidak hanya dia menerobos wilayahnya Dia bahkan menerobos hukum pedang Dao Mungkinkah ini kebetulan? Kebetulan ini juga terlalu banyak, kan? Namun, sudah tidak ada waktu bagi Leng Hao untuk mempertimbangkannya Hanya untuk melihat dua hukum pedang Dao yang kuat bertabrakan dengan sengit Bang, bang, bang Di atas panggung, cahaya yang menyilaukan tak tertandingi mekar Cahaya pedang kuat yang tak terhitung jumlahnya dibombardir bersama Uh war Tiba-tiba, Leng Hao memuntahkan seteguk darah segar Tubuh terbang ke belakang, jatuh dengan keras di atas panggung Dia sangat ingin merangkak Tetapi sebilah pedang telah tertancap di tenggorokannya Satu inci lagi dan dia akan menendang ember Kakak Leng Hao, kamu kalah Kata-kata acuh-ta'acuh Leng Su membuat Leng Hao bergidik Keheningan seperti kematian Pertarungan yang awalnya hanya melalui gerakan sebenarnya memiliki pembalikan yang mengejutkan Leng Su yang tidak seorang pun optimis benar-benar menang Yang juga mengatakan bahwa Leng Su masih seorang patriark muda Untuk beberapa waktu, hati beberapa orang mulai berdebar kencang Belakangan ini, cukup banyak di antara mereka yang menendangnya saat dia jatuh Dan tidak menunjukkan sikap yang baik pada Leng Su Jika Leng Su terus menjadi patriark muda Bukankah dia akan menemukan mereka untuk menyelesaikan masalah sesudahnya? Orang-orang ini memiliki skema kecil mereka sendiri Sebenarnya, tidak ada yang benar-benar peduli tentang mereka Saat ini, yang paling canggung adalah Leng Hong Siu dan para tetua Mereka mengatur duel ini agar Leng Hao naik ke posisi patriark muda dengan benar dan tepat Siapa tahu Leng Hao benar-benar kalah? Tentu saja, ini tidak bisa disalahkan pada Leng Hao Peningkatan Leng Su, semua orang melihatnya Sepuluh hari, Leng Su bisa dikatakan telah terlahir kembali Tapi, kesimpulan ini, bagaimana seharusnya masalah ini diakhiri? Tidak ada yang berbicara Suasana yang disebut kecanggungan menyebar di antara kerumunan Wajah Leng Hao sangat pucat, hatinya seperti abu mati Bertahun-tahun kerja keras terhapus dalam sehari Kengganan semacam itu secara virtual akan meledak di langit Hahaha, benar-benar lelucon Keluarga Leng Anda benar-benar membuat kesalahan besar Hahaha Tepat pada saat ini, suara mengejek terdengar Sekelompok pembangkit tenaga listrik bergegas langsung ke rumah keluarga Leng Wajah Leng Hong Siu menjadi gelap dan dia berkata dengan suara dingin Han Dong Jun, kamu berani menerobos masuk ke Leng Manorku tanpa izin Apakah kamu lelah hidup? Tapi wajah Han Dong Jun jatuh dan dia berkata Leng Hong Siu, anakku terbunuh Tapi keluarga Lengmu menyembunyikan pembunuhnya Kenapa aku tidak bisa menerobos masuk? Leng Hong Siu berkata dengan suara dingin Omong kosong, mengapa keluarga Leng kami menyembunyikan pembunuh putra Anda Han Dong Jun terkekeh dan berkata Ini, harus meminta Oh, tidak, Patriark Muda Tua Alis Leng Hong Siu berkerut dan tatapannya tanpa sadar melihat ke arah Leng Su Leng Hao awalnya sudah kehilangan semua harapan Tapi penampilan Han Dong Jun membuatnya memicu harapan terakhir Leng Su, kamu menutupi motif jahat dan benar-benar berkolusi dengan orang luar untuk membuat keluarga Leng kehilangan muka Adikku Su, aku tahu kau tidak senang dengan kakak laki-laki Tapi ini adalah urusan keluarga Leng kita Kamu melakukan ini benar-benar mengecewakan banyak orang Leng Hao bangkit dan berkata dengan benar Leng Su juga tidak menyangka bahwa Han Dong Jun sebenarnya langsung membawa orang untuk menerobos masuk ke dalam keluarga Leng Su R, bukankah seharusnya Anda memberi kami penjelasan Nada suara Leng Hong Siu juga berangsur-angsur menjadi dingin Seperti kata pepatah, jangan mencuci linen kotor di depan umum Tidak peduli betapa bermasalahnya keluarga itu, seseorang juga tidak boleh kehilangan muka sampai dia keluar Meskipun perselisihan internal keluarga Leng sudah bukan rahasia Tapi Han Dong Jun datang terlalu kebetulan, baguslah bagian penting dari memilih patriark muda Ini harus membuat pikiran orang melamun Leng Su terdiam beberapa saat dan berkata dengan dingin, Han Xiao dibunuh olehku Jika Anda menginginkan orang itu, bawa saya pergi Petik 2 Tapi ketika Han Dong Jun mendengarnya, dia tertawa terbahak-bahak Tapi segera, ekspresinya menjadi gelap dan dia berkata dengan suara dingin Pang, kamu juga tidak bisa lepas tanggung jawab Tapi, orang yang membunuh anak saya, saya sudah lama menyelidikinya dengan jelas Bocah nakal bernama Ye Yuan Petik 2 Mendengar nama ini, wajah Leng Kiuling yang seperti es selama 10.000 tahun itu akhirnya memiliki jejak perubahan Leng Hong Siu sedikit terkejut dan bertanya, kamu kenal dia? Leng Kiuling memulihkan ketenangannya dengan sangat cepat dan menggelengkan kepalanya dan berkata Seharusnya tidak menjadi orang yang sama Di gunung Heaven Span, keterkejutan yang dibawa orang itu padanya terlalu kuat Sehingga sampai saat ini, sosok orang itu masih berputar-putar di benaknya Tidak bisa melambai untuk waktu yang lama Kecuali, tidak mungkin Ye Yuan keluar dari mulut Han Dong Jun adalah Ye Yuan yang dia kenal Dengan kecepatan kultivasi Ye Yuan, itu juga tidak mungkin untuk mencapai alam dewa surgawi sekarang Bahkan jika penampilannya di gunung Heaven Span sangat menakjubkan Katakanlah, seorang seniman bela diri yang menggunakan lebih dari 500 tahun sebelum hampir berhasil berkultivasi ke alam dewa surgawi Bagaimana mungkin dia bisa menerobos ke alam dewa surgawi dalam 4 hingga 500 tahun yang singkat Seseorang harus tahu, terobosan ke alam dewa surgawi lebih dari 100 kali lebih sulit daripada alam dewa surga Ekspresi Leng Su sangat jelek Dia tahu bahwa Ye Yuan tepat di bawah panggung Dia ingin membiarkan Ye Yuan pergi dengan cepat dengan memanfaatkan kerumunan Tapi Ye Yuan sama sekali tidak berniat pergi Suosh! Saat Leng Su dalam keadaan linglung, Leng Hao tiba-tiba melancarkan serangan diam-diam Tiba-tiba menamparkan telapak tangan ke arah Leng Su Pengkhianat keluarga Leng, mengapa Anda belum menyerahkan orang itu? Berlututlah untukku Petik 2 Telapak tangan ini terlalu tiba-tiba, Leng Su tidak bereaksi sama sekali Ketika dia ingin bertahan, itu sudah terlambat Tapi tepat pada saat ini, sesosok muncul dari udara, keluar dari samping Bang! Kekuatan telapak tangan yang sangat berat langsung memukul terbang Leng Hao Untuk kepentingan egoismu, tidak segan-segan membunuh adikmu Orang luar datang untuk menyerang dan Anda tidak berusaha untuk menjual saudara Anda Membiarkan orang luar melihat lelucon Seseorang seperti Anda juga cocok untuk menjadi patriark muda Keluarga Leng benar-benar lelucon Petik 2 Kata-kata Ye Yuan penuh dengan sinisme Melihat sosok yang sedikit kurus di atas panggung Tatapan Leng Kiuling penuh dengan keterkejutan Bab 1850, bunuh bocah ini untukku Kamu, kamu pikir kamu ini siapa? Berani memberi isyarat dan mengomentari urusan keluarga Leng saya Membunuh adikku Bukti apa yang kamu punya orang yang membuat keluarga Leng kehilangan muka adalah kamu dan Leng Su Bukan aku, Leng Hao Anda berdiri di sini dan mengeluarkan retorika kosong, berdasarkan apa? Petik 2 Leng Hao ditendang terbang oleh Ye Yuan dengan kaki Tatapannya saat melihat Ye Yuan penuh permusuhan Sejak Leng Su mengenal Ye Yuan, segalanya tampak telah berubah Tapi sekarang, itu adalah kesempatan yang diberikan Dewa Ye Yuan sendiri mendekati kematian, memprovokasi Han Dong Jun Ini adalah kesempatan baginya untuk membalikkan keadaan Ketika Han Dong Jun melihat Ye Yuan, kedua matanya praktis memuntahkan api Kau Ye Yuan yang membunuh si Ao Erku Han Dong Jun menggertakan giginya karena kebencian dan berkata Ye Yuan hanya tersenyum sedikit Pikirannya bergerak, seorang pelayan dan seorang pria berpakaian hitam jatuh ke atas panggung Dia menoleh ke Leng Hong Siu dan berkata dengan dingin Pelayan ini adalah mata-mata yang ditanam Leng Hao di sekitar Leng Su Beberapa hari yang lalu, dia memasukkan bubuk pelembut tendon wangi surgawi ke dalam makanan Leng Su Itu untuk membuat Leng Su kalah dalam pertempuran hari ini untuk posisi Patriark Muda Adapun pria berpakaian hitam ini, dia orang kepercayaan Leng Hao Apa yang telah dilakukan Leng Hao beberapa tahun ini, selama kepala keluarga mencari jiwanya, secara alami anda akan tahu segalanya Petik 2 Melihat kedua orang ini, ekspresi Leng Hao berubah drastis Pelayan itu masih baik-baik saja, tapi pria berbaju hitam itu adalah lengan kanannya dan tahu urusannya seperti punggung tangannya Jika jiwanya digeledah, semuanya akan berakhir Sebenarnya, hari itu di pintu masuk Leng Manor, Ye Yuan sudah mendeteksi keberadaan pria berpakaian hitam ini Hanya saja pihak lain tidak bergerak, dia juga tidak mengambil tindakan Hari itu, pria berpakaian hitam dan pelayan wanita itu bertemu secara diam-diam tetapi dideteksi oleh Ye Yuan yang memiliki indera spiritual yang tajam Dia menangkap mereka dengan tangan merah Tapi agar tidak mengaduk rumput dan menyiagakan musuh, dia sengaja membiarkan pria berpakaian hitam itu pergi Hari ini, mengambil keuntungan dari interval pertempuran untuk patriark muda, Ye Yuan pergi untuk menangkap pria berpakaian hitam dan pelayan ini Wajah Leng Hao secara alami runtuh dengan sendirinya Kepala keluarga, jangan dengarkan kata-kata orang ini Dia memiliki rancangan yang jahat Aku sama sekali tidak mengenal kedua orang ini Mata Leng Hao menunjukkan kepanikan tetapi membela diri dengan menyesatkan Beberapa tahun ini, untuk menjadi patriark muda, dia melakukan banyak hal yang tidak bisa terkena sinar matahari Setelah itu terungkap, dia akan hancur total Tapi Ye Yuan mengatupkan mulutnya dan berkata dengan nada menghina Jika bukan karena lengsu, apakah menurutmu aku akan repot dengan hal yang tidak masuk akal dan berantakan ini? Mengarang tuduhan terhadap anda, kamu, apakah kamu juga layak? Petik 2 Ekspresi Leng Hong Siu juga tidak terlihat terlalu bagus Saat ini, perkembangan hal-hal telah jauh melampaui harapannya Bagaimana mungkin dia tidak merasakan kepanikan di mata Leng Hao? Namun, Leng Hao bukanlah orang yang keji dan jahat di luar penebusan dalam kesannya Sebaliknya, dia sangat memikirkan Leng Hao Itu juga tepat sehingga dia mendorong Leng Hao untuk menjadi patriark muda Kepribadian Leng Su terlalu tidak disiplin dan riang Jujur saja, itu juga tidak cocok untuk mewarisi posisi kepala keluarga Ini semua berada dalam ruang lingkup pertimbangan Leng Hao Dia saat ini adalah kepala keluarga dan tidak punya pilihan selain mempertimbangkan sedikit lebih jauh Tapi saat ini, Han Dong Jun yang selama ini diperlakukan seperti udara berkata dengan marah Pang, aku sedang berbicara denganmu, apakah kau tidak mendengarku? Apakah anda pembunuh Ye Yuan yang membunuh si AOR saya? Petik 2 Ye Yuan memutar matanya dan berkata dengan jengkel Siapa kamu? Apakah aku mengenalmu? Mengapa saya harus berbicara dengan anda? Juga, bukankah Leng Hao memanggil namaku sekarang? Apakah kamu tuli? Apakah kamu tidak mendengar? Petik 2 Of Kata-kata Ye Yuan membuat orang-orang keluarga Leng tertawa terbahak-bahak Bahkan orang-orang keluarga Han yang dia bawa juga tidak bisa menahan tawa Kemarahan Han Dong Jun mengjulang ke langit Putranya terbunuh, dan dia bahkan harus diejek oleh orang ini Ada apa dengan dunia ini? Sedikit kejam, kamu benar-benar berani membunuh si AOR Hari ini, bahkan jika Kaisar Langit datang, dia juga tidak bisa menyelamatkanmu Han Dong Jun berkata dengan marah Ye Yuan berkata dengan tatapan mencemoh Saat aku membunuh Han Xiao, ada banyak orang di sekitar Jelas dialah yang menyergap Ingin membunuhku tapi dibalas olehku Tapi sekarang, anda menanyai saya Heh, keluarga Han benar-benar sombong Petik 2 Han Dong Jun berkata dengan suara dingin Kamu pikir kamu ini siapa? Berani membandingkan dengan si AOR ku Kamu hanya sampah yang tidak seperti binatang di depannya Petik 2 Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata Ya, aku, sampah yang tidak lebih dari binatang ini Membunuh putramu hanya dengan satu gerakan Putramu lebih rendah dari Bahkan sampah yang lebih rendah dari binatang Petik 2 Of Ledakan tawa terdengar, membuat Han Dong Jun tidak bisa menahan amarahnya Dia meraung, apa yang kamu tertawakan Tertawalah lagi dan aku akan merobek mulutmu Petik 2 Selesai berbicara, ekspresinya sangat muram saat dia menoleh ke Leng Hong Siu dan berkata Leng Hong Siu, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan membawa orang itu pergi sekarang Anda tidak keberatan, bukan? Dia sudah mengaku membunuh si AOR Petik 2 Leng Hong Siu melirik Ye Yuan dan berkata dengan dingin Orang ini bukan anggota keluarga Leng saya Jika anda ingin membawa pergi Saya tentu tidak punya apa-apa untuk dikatakan Tapi, itu tidak mungkin dalam batas keluarga Lengku Setelah masalah ini diselesaikan Saya akan mengusirnya dari keluarga Leng Pada saat itu, apakah anda ingin membunuh atau memotong-motong? Itu terserah anda Petik 2 Saat Han Dong Jun mendengar, dia menyeringai dan berkata Baiklah, saya bisa menunggu Bocah, membunuh si AOR ku Kamu akan tahu betapa parah konsekuensinya Petik 2 Terhadap sikap Leng Hong Siu, Ye Yuan tidak terlalu terkejut Dia hanya mengangkat bahu dan berkata Hanya orang sepertimu yang tidak bisa membuatku tinggal Han Dong Jun sepertinya telah mendengar beberapa lelucon lucu dan mencibir saat dia berkata Orang bodoh yang tidak tahu malu membual Dewa Langit Cakrawala Kedua yang sangat sedikit juga ingin melarikan diri dari tangan Han ini Jika aku membiarkanmu kabur, aku, Han ini, sama sekali tidak akan muncul di ibu kota kerajaan seribu melambung di masa depan Petik 2 Han Dong Jun adalah keberadaan dewa sejati setengah langkah, statusnya di keluarga Han agak tinggi Tidak peduli betapa hebatnya Ye Yuan, dewa surgawi Cakrawala kedua ini, juga tidak mungkin untuk melarikan diri dari tangannya Ye Yuan menatapnya dan berkata sambil tersenyum, kamu harus mengingat apa yang kamu katakan hari ini Pada saat itu, jangan menarik kembali kata-kata Anda Petik 2 Dia memahami pergeseran spasial Satu pikiran, dan dia akan berada ratusan ribu mil jauhnya Bahkan pembangkit tenaga listrik dewa sejati juga harus mengeluarkan banyak upaya untuk mengejarnya, apalagi hanya dewa sejati setengah langkah Di sampingnya, Leng Hao memiliki konflik yang tak tertandingi di dalam hatinya Dia benar-benar ingin naik dan membunuh keduanya dengan telapak tangan Tapi dengan cara ini, dia membungkam orang untuk mencegah terbongkarnya rahasianya sama dengan dikonfirmasi Tapi tidak membunuh, begitu Leng Hong Siu mencari jiwa, bukankah dia akan tahu segalanya? Saat itu, Leng Hong Siu berbicara Karena kamu mengatakan bahwa Hau Er menjebak Su Er, maka aku akan melakukan pencarian jiwa pada keduanya Jika tidak seperti yang Anda katakan, jangan salahkan keluarga Leng saya karena tidak sopan Leng Hong Siu menatap Ye Yuan dan berkata dengan dingin Ye Yuan tidak berbicara, tetapi di dalam hatinya, sedikit firasat muncul Sepertinya dia agak meremehkan perasaan antara Leng Hong Siu dan Leng Hao Tepat pada saat ini, kekuatan jiwa divine dari alam dewa sejati dilepaskan, bergegas ke lautan kesadaran kedua orang itu dengan mendominasi Kedua orang itu secara virtual memuntahkan panah darah pada saat yang sama, lalu jatuh ke tanah, sudah berhenti bernapas Wajah Ye Yuan berubah Apakah ini, menyingkirkan para saksi Ekspresi Leng Hao sangat gugup Seluruh tubuhnya akan bergetar Akankah Leng Hong Siu mengumumkan kejahatannya? Mata tertutup Leng Hong Siu perlahan terbuka Menatap Ye Yuan, dan berkata dengan acuh tak acuh Berbicara omong kosong, merusak reputasi keluarga Leng saya Ayo, laki-laki, turunkan anak ini untukku Petik 2 Selamat menikmati